Siapa yang ingin menikahimu? Cuyue melotot padanya. Anda. Di hidup ini, siapa lagi yang bisa aku nikahi selain aku? Kau tidak akan membiarkannya. Feng yang kurang ajar, hehehe tersenyum. Batuk-batuk. Wu Ziyu terbatuk kering, lalu melirik ke arah kerumunan di sekitarnya, terutama Lin Yi Yi dan beberapa wanita, lalu menatapkin Fei Yang dan berkata, Apa? Lihat? Kita. Berhenti. Aku tahu apa yang kau bicarakan, tidak mungkin. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan langsung menyelakata-kata Wu Ziyu. Aku tidak mengatakannya, bagaimana kamu tahu apa yang aku inginkan. Wajah Wu Ziyu menjadi gelap. Kanan. Saya tahu itu. Jangan datang untuk menyakiti orang-orang di sekitarku. Qin Fei Yang menganggup dan berkata dengan kejam. Apa yang kau sebut dengan momok? Aku, Wu Ziyu, adalah orang yang berbakat, dan sekarang, aku mewarisi tahta, salah satu dari lima kaisar agung di benua Tianyu. Wu Ziyu menyatakan sangat sedih. Lima kaisar agung. Qin Fei Yang terkejut. Iya. Sekarang aku dan Cuyue, Naga Suci, Buaya Emas, dan Raja Binatang Buas, disebut lima kaisar. Cuyue dan aku, mengendalikan ras manusia. Naga Suci, kendalikan keluarga binatang suci. Buaya Emas, kendalikan binatang laut. Harimau Besar, Raja Binatang Buas, bertanggung jawab atas keluarga binatang buas. Wu Ziyu mengangguk. Luar biasa. Qin Fei Yang tertawa. Kalau begitu katakan padaku, apakah aku layak untuk wanita yang ada di sini hari ini? Wu Ziyu sedikit tidak mau. Tidak cocok. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan jujur. Mulut Wu Ziyu berkedut, dan dia berkata dengan marah, Aku tidak percaya, semua wanita di sini adalah bunga terkenal. Tidak terlalu. Huo Lian dan Yi Yi masih lajang. Qin Fei Yang tertawa. Itu. Lu Jia Jin terbatuk dan berkata, Sepupu kecil, Huo Lian sudah tidak lajang lagi. Apa? Qin Fei Yang menatap Lu Jia Jin, lalu menatap Huo Lian, lalu kembali menatap mereka berdua, dengan curiga, mungkinkah kalian berdua? Tidak, tidak. Kami hanya mencoba untuk akur, dan kami belum memutuskan hubungan. Huo Lian melambaikan tangannya dengan cepat, dan pipinya pun memerah. Itu saja. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum dan memberi Lu Jia Jin pandangan menyemangati, memberi isyarat untuk ikut. Saya belum menentukan hubungannya, jadi masih ada peluang. Selama asteris-steris-steris-steris-sterisnya bagus, tidak ada sudut yang tidak bisa digali. Wu Ziyu menggerutu. Apa katamu? Lu Jia Jin berbalik menatapnya dengan jahat. Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengatakan, semoga kamu bahagia. Wu Ziyu segera melambaikan tangannya. Lu Jia Jin memutar matanya. Sebenarnya ingin menggali sudutnya, belum mati. Melihat Wu Ziyu yang lucu, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Qin Fei Yang memandang semua orang dan bertanya, bagaimana kalian berlatih sekarang? Semuanya baik-baik saja. Saat ini, pada dasarnya semua makna hakiki telah dipahami. Bahkan Xiao Ke sekarang memahami makna tertinggi. Dan beberapa, beberapa tahun yang lalu, telah menyadari makna yang tertinggi. Long Chen tersenyum tipis. Yang mana? Qin Fei Yang penasaran. Tentu saja saudara. Serigala bermata putih itu membusungkan dadanya dan tersenyum bangga. Besar. Sepertinya kamu tidak malas selama ini. Qin Fei Yang tertawa. Benar sekali. Lu Jia Jin menganggup dan berkata, ketika dia kembali dari benua Tianyu, dia telah berkultivasi dengan serius, dan dia bahkan belum minum seteguk anggur pun. Mustahil. Kamu bekerja sangat keras. Itu tidak seperti dirimu. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih itu dengan heran. Dalam kesannya, serigala bermata putih adalah sosok yang sederhana. Jika Anda ingin dia berkultivasi dengan sungguh-sungguh, dia harus terus-menerus didorong oleh orang lain. Yaitu mengawasinya sepanjang waktu. Sebenarnya ini juga tentang Anda. Melihatmu tewas di tangan penguasa dunia besar Suan Huang, dia ingin membalaskan dendammu, jadi dia berlatih dengan putus asa. Long Chen tertawa. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, bukankah aku harus kembali? Begitu aku kembali, orang ini mungkin akan malas lagi. Itu ada hubungannya denganmu. Aku hanya ingin menghancurkan orang tercela itu di dunia besar Suan Huang. Serigala bermata putih mendengus. Penguasa yang bermartabat itu malah menyerang seorang junior. Lebih buruk dari naga es dan binatang pemakan. Bagaimanapun. Meski naga es dan binatang pemakan itu menyebalkan, semua yang mereka lakukan adalah benar, dan mereka tidak pernah bersembunyi di balik punggung mereka. Jangan khawatir, itu tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Cahaya dingin berkelebat di mata iblis itu. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru. Long Chen melambaikan tangannya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, siapa lagi yang ada di sana? Berhenti menjualnya. Selain Serigala bermata putih, ada Lu Jiajin, iblis, dan aku. Orang terakhir, Anda harus menebaknya. Long Chen tersenyum misterius. Qin Fei Yang memandang Lu Jiajin, Heart Demon, dan Long Chen, dan dia benar-benar pantas menjadi orang yang paling dia hargai. Jangan lakukan itu kepada orang lain, dan sadari terlebih dahulu makna yang paling hakiki. Dan yang terakhir, Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap leluhur iblis dan berkata, apakah itu kamu? Setan itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu menatap Mu Qing, Mu Tianyang, dan Dong Zheng Yang, dan berkata, apakah itu salah satu dari kalian? Juga tidak. Tapi jangan meremehkan kami. Meskipun kita belum menyadari makna tertingginya, itu akan segera terjadi. Jika kau tidak kembali, mungkin kita bisa mencari jalan keluarnya. Mu Qing berkata tidak yakin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu menatap yang lain, dan akhirnya menatap Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Jangan lihat kami. Kita masih kekurangan panas. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Siapa dia? Qin Fei Yang menggendong kepalanya. Bukannya dia meremehkan orang lain, hanya saja dibandingkan dengan orang-orang seperti Long Chen, seperti Pei Tianhong, bakat mereka memang jauh lebih buruk. Jauh di langit, dekat di hadapanmu. Long Chen tertawa. Qin Fei Yang tertegun sejenak, dan melirik orang-orang di sekitarnya. Bukankah ini semua ada di depannya? Tunggu. Tiba-tiba. Dia tampak teringat sesuatu, lalu menoleh ke arah Putri Duyung yang duduk di sebelahnya dan bertanya, mungkinkah itu kamu? Apa maksudmu kalau itu dia? Apakah kamu begitu membencinya? Katakan saja, itu dia. Serigala bermata putih itu terdiam. Mendengarkan nada ini, nampaknya jarang sekali Putri Duyung yang menyadari makna yang paling dalam. Apa? Qin Fei Yang tertawa datar, menoleh menatap Putri Duyung, dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, aku tidak bermaksud begitu, itu hanya sebuah kecelakaan kecil. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak memasukkannya ke dalam hati. Selama bertahun-tahun, dapat dikatakan dia tidak tertawa. Karena dalam hatinya, dia selalu dipenuhi kebencian. Justru karena kebencian inilah yang tumbuh dengan cepat dalam dirinya. Sama seperti Serigala bermata putih, dia bekerja keras untuk membalaskan dendam Qin Fei Yang. Tapi untungnya, Qin Fei Yang kembali. Senyum yang telah lama hilang muncul kembali. Lu Jia Jin merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kamu tahu situasi di dunia besar Suan Huang? Dipahami. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, kita tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Cepatlah bekerja keras. Waktu hampir habis. Lu Jia Jin mendesah. Ya. Namun, dalam retret berusia 1.500 tahun ini, saya juga telah menyadari semua makna hakiki, dan saya dapat secara resmi mulai menyerang makna tertinggi. Kata Qin Fei Yang. 1.000 tahun lalu, dia menyadari makna hakiki semua hukum yang terkuat. Dalam 500 tahun berikutnya, ia menyadari makna hakiki semua hukum biasa. Ini juga merupakan kesuksesan yang lengkap. Sangat lambat. Putri Duyung menatapnya dengan curiga. Setelah aku mati, aku menjadi jiwa yang mati dan kehilangan semua hukum dan misteri. Ini semua tentang pemahaman ulang. Qin Fei Yang tersenyum. Begitulah adanya. Putri Duyung tiba-tiba tersenyum. Tapi itu sepadan. Qin Fei Yang tertawa. Itu sepadan. Saya ingin mati sekarang. Serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang dengan iri dan benci. Orang gila itu berkata, kalau begitu pergilah, kami pasti tidak akan menghentikanmu. Serigala bermata putih memutar matanya, menoleh untuk melihat Feng Yang, dan berkata sambil tersenyum, apakah ada lebih banyak jiwa yang mati di benua Tianyu. Kehabisan. Lepaskan pikiran-pikiran penuh kebencianmu. Feng Yang memutar matanya ke arahnya. Hanya jiwa-jiwa yang mati dari seluruh medan perang utara yang menciptakan Qin Fei Yang. Apa yang masih kamu inginkan? Melahap seluruh jiwa di benua selatan. Benua Tianyu Ku tidak sanggup menanggung pukulan sebesar itu. Berhentilah memikirkan ide-ide yang tidak realistis ini. Saya bisa menjadi jiwa yang sudah mati dan terlahir kembali, dan itu juga merupakan satu dari sepuluh ribu orang yang beruntung. Lagi pula, bahkan jika kau berhasil, kau tidak akan mampu bertahan dari malapetaka itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, mengeluarkan pagoda kuno di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Huo Lian. Apa? Teratai api mencurigakan. Arti sebenarnya dari dinasti Xia dan dinasti Wei semuanya ada di dalamnya. Aku tidak tahu ada berapa jumlahnya. Kau bisa mengaturnya sendiri. Pembuluh darah dewa benua utara juga ada di dalam. Qin Fei Yang tersenyum. Makna-makna mendalam ini, bagi mereka, adalah hal yang paling penting. Hanya jika semua orang menyatukan makna mendalam ini dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik alam Nirvana muncul, mereka akan memiliki modal untuk bersaing dengan dunia besar Suan Huang. Dan terakhir kali. Orang-orang yang muncul di dunia besar Suan Huang hanyalah puncak gunung es. Jika diharapkan, pasti ada pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi setengah langkah di dunia besar Suan Huang, dan jumlahnya lebih dari satu atau dua. Sangat banyak. Huo Lian melihatnya, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Berapa banyak? Semua orang penuh rasa ingin tahu. Huo Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum tahu. Aku akan memberitahumu saat aku menghitungnya. Setelah itu, dia memandang Lier Wangsan, Pei Dasen, Pei Hongyu, Pei Tianhong, Wang Yuan Yuan, Kiao Sui, Li Chongsheng, dan racun tua itu, dan berkata, Ikutlah denganku. Beberapa orang menganggup dan segera mengikuti Huo Lian pergi. Qin Fei Yang memperhatikan yang lain pergi, lalu berbalik menatap Feng Yang dan yang lainnya, dan berkata, Aku bertanya padamu. Apa? Feng Yang curiga. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Ketika aku bertarung melawan enam boneka saat itu, aku menemukan bahwa makna tertinggi mereka mengandung kekuatan yang mirip dengan kehendak surga. Itu benar. Saya juga cukup bingung. Orang gila itu mengangguk. Apakah ada kekuatan seperti itu? White Eye Wolf dan yang lainnya bingung ketika mendengarnya. Memiliki. Qin Fei Yang memandang Feng Yang dan yang lainnya, dan rubah itu bertanya, Kekuatan macam apa ini? 5.032 Hukum Surga. Feng Yang membuka mulutnya. Hukum Surga. Qin Fei Yang terkejut. Kehendak Surga. Hukum Surga. Apakah ada perbedaan antara keduanya? Hukum Surga lebih kuat dari keinginan Surga. Selain itu, Hukum Dao Surga berbeda dari kehendak Dao Surga. Kehendak Dao Surga hanya memiliki satu tingkat. Bahkan jika Anda menguasai makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, hanya ada dua tingkatan. Adapun kombinasi dirimu dan iblis, serta kemampuan menguasai kehendak surga tingkat keempat, itu hanyalah sebuah contoh, dan itu tidak dapat dihitung di dalamnya. Dan hukum-hukum surga dapat diberlakukan terus-menerus. Feng Yang menjelaskan. Terus-menerus menumpuk. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Ya, ketika Anda menguasai enam makna mendalam tertinggi, Anda akan bisa mendapatkan hukum surga. Setelah itu, setiap kali Anda menguasai kebenaran mendalam yang tertinggi, Anda akan menambahkan hukum surga. Di dunia ini, ada sembilan hukum terkuat dan tiga belas hukum umum. Dimulai dari hukum ke-enam, Anda dapat menguasai total tujuh belas hukum surga. Jalan Feng Yang. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk, dan berkata dengan curiga, bukankah hukum umum dan hukum terkuat terpisah? Tidak. Baik itu hukum yang terkuat maupun hukum umum, ia dapat menambahkan hukum surga. Namun, jika Anda ingin menguasai hukum-hukum surga, Anda harus memiliki premis, yaitu, Anda harus memahami makna tertinggi dari enam hukum terkuat. Jalan Feng Yang. Bukankah ini sama dengan kehendak surga? Dengan memahami makna hakiki hukum enam jalan yang paling kuat, dapatkah Anda menguasai kehendak surga? Long Chen bertanya. Ya. Feng Yang mengangguk. Bagaimana dengan hukum hidup dan mati? Serigala bermata putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Hukum kehidupan dan kematian. Feng Yang merenung sejenak dan mendesah, saya mendengar ayah saya berkata bahwa hukum kehidupan dan kematian adalah yang tertinggi dan mendalam, dan dapat menguasai tiga hukum surga. Tiga cara. Mata serigala bermata putih itu bergetar. Ya. Feng Yang mengangguk. Sayang sekali ayah saya sudah tidak ada lagi, kalau tidak, sekarang, kita semua harus menikmati kebahagiaan keluarga. Hukum kehidupan dan kematian begitu istimewa. Sebenarnya ada tiga hukum surga. Serigala bermata putih itu sedikit geram. Tentu saja. Lihatlah dunia ini, berapa banyak yang telah menyadari hukum kehidupan dan kematian. Feng Yang menggelengkan kepalanya. Sekarang di sini, hanya Qin Fei Yang dan Xin Mo yang dapat memahami hukum hidup dan mati. Itu berarti. Memahami makna tertinggi semua hukum, dan dapat menguasai total 20 hukum surga. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Tentu saja. Menguasai 20 hukum surga, hanya Anda dan iblis dalam diri Anda yang bisa melakukannya, sedangkan yang lain, maksimal 17. Feng Yang tersenyum. Apakah kamu meremehkan kami? Apakah Anda berpikir bahwa tidak mungkin bagi kita untuk memahami hukum kehidupan dan kematian? Serigala bermata putih memiliki wajah gelap. Apakah harus sesederhana itu? Dapatkah kamu memahaminya? Kamu tidak punya ide. Feng Yang penuh dengan penghinaan. Serigala bermata putih itu melompat dengan ganas. Tapi untuk sementara. Bahkan tak bisa berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun, ia juga bekerja keras, tetapi hukum kehidupan dan kematian seperti gunung yang tidak dapat dicapai. Hukum surga, bagi kami, masih lama. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Iya. Lu Jiajin menganggup, tiba-tiba tampak teringat sesuatu, dan bertanya, jika itu adalah perpaduan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, apakah itu akan terpengaruh? Tidak akan. Integrasikan makna sejati dari makna mendalam, pahami makna mendalam tertinggi, dan akan tetap ada hukum surga. Satu-satunya perbedaannya adalah Anda tidak dapat benar-benar melangkah ke alam keabadian, paling-paling Anda tidak dapat melangkah ke alam keabadian setengah langkah. Feng Yang menjelaskan. Itu juga bagus. Lu Jiajin tertawa. Oke. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir begitu, sekarang kekuatan fisik saya telah melangkah ke setengah langkah keabadian, dan saya tahu celah antara nirwana dan keabadian, apalagi keabadian yang sebenarnya, bahkan jika itu adalah setengah langkah keabadian, itu dapat dibunuh dalam hitungan detik. Area yang luas dari pusat kekuatan di nirvana. Ini bukanlah lebihan. Kekuatan Feng Yang dan yang lainnya pasti bisa disebut sebagai orang pertama di bawah setengah langkah keabadian, tetapi dalam menghadapi setengah langkah keabadiannya, tidak ada kekuatan untuk bertarung sama sekali. Keabadian setengah langkah begitu kuat, apalagi keabadian yang sesungguhnya. Tidak apa-apa untuk dapat melangkah ke keabadian setengah langkah dengan mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Setengah langkah keabadian, meskipun itu bukan pembangkit tenaga abadi yang nyata, tetapi itu juga terkait dengan kata keabadian. Kedengarannya sangat megah. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Semua orang menggelengkan kepala dan tertawa. Bagi mereka yang tidak dapat melangkah ke alam keabadian, ini seharusnya menjadi penghiburan diri yang lebih baik. Baiklah. Pergi dan berlatihlah. Kamu tidak bisa lalai karena kembalinya kakak laki-lakiku dan aku. Masih ada pertempuran berat di masa depan yang menanti kita untuk berjuang. Qin Fei Yang bangkit dan tersenyum. Kanan. Ini bukan tanggung jawab satu orang saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Kita harus memikul beban ini. Setan itu mengangguk. Untuk alam Tianyun. Untuk dunia kuno. Untuk kerajaan Allah. Juga untuk dunia Suanwu. Lakukan yang terbaik. Saat suara Qin Fei Yang berakhir, semua orang berbalik dan pergi. Dan Qin Fei Yang, menarik Putri Duyung, bangkit dan berjalan menuju istana. Tidakkah kamu akan kembali dan menghangatkan diri dulu? Serigala bermata putih itu meraung di kejauhan, menimbulkan ledakan tawa. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Putri Duyung bersandar di bahu Qin Fei Yang dengan malu-malu. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Melihat kekasih di sampingnya, penyesalan di hati Qin Fei Yang tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Itu bukan pekerjaan yang sulit. Lagipula, semua orang belum tahu. Kamu tidak perlu menghadapi begitu banyak tekanan atas berita kematianmu. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Bobot Qin Fei Yang di alam Tianyun, kerajaan dewa, alam kuno, dan alam Suanwu, tak perlu dikatakan lagi, dapat diketahui. Begitu berita kematiannya tersebar, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Jadi, menyembunyikan berita kematiannya dapat menghindari banyak masalah. Kamu tidak tahu. Qin Fei Yang tidak berdaya. Iya. Mereka bahkan tidak mengenal raja. Putri Duyung mengangguk. Kung Fu rahasia berjalan dengan sangat baik. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah kamu tidak ingin menimbulkan kebingungan? Lagipula, kau sudah kembali sekarang, yang membuktikan bahwa adalah bijaksana bagi kami untuk menyembunyikan kematianmu. Putri Duyung pun tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk, menatap Dan Wang Cai, yang juga berjalan keluar dari kastil, dan berkata, Dan Wang Cai, tunggu sebentar. Iya. Dan Wang Cai menoleh dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Ramu beberapa pil penghancur penghalang mayat hidup dan duer tiandan. Kalau begitu berikan saja pada Feng Yang. Kata Qin Fei Yang. Berapa banyak yang harus disempurnakan? Dan Wang Cai bertanya. Qin Fei Yang memikirkannya dan berkata, semakin banyak semakin baik. Baris. Dan Wang Cai mengangguk dan memasuki istana. Qin Fei Yang juga membawa putri Duyung dan berjalan ke dalam kastil, hanya untuk mendapati Dan Wang Cai berdiri di lobi kastil, dengan kepala tertunduk, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Bagaimana? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Saya berpikir, haruskah saya pergi ke Tanah Suci? Dan Wang Cai bergumam. Apa yang akan kamu lakukan di Tanah Suci? Putri Duyung itu curiga. Meskipun ada banyak praktisi di dunia suanwu kita, sejauh yang saya tahu, tidak banyak alkemis. Dan betapa pentingnya seorang alkemis, tak perlu aku jelaskan, kau sudah tahu itu. Jadi, aku ingin pergi ke Tanah Suci, memilih beberapa orang yang berbakat dalam alkimia, dan melatih mereka dengan baik. Apa pendapatmu tentang ideku? Jalan kekayaan Raja Dan. Ya kamu bisa. Anda sekarang adalah alkemis nomor satu di dunia suanwu kami. Merupakan berkah bagi mereka karena Anda mengajari mereka alkimia secara langsung. Qin Fei Yang mengangguk. Siapa orang pertama dalam alkimia, itu nama palsu, aku tidak peduli. Saya hanya ingin menyatukan dan menyebarkan ilmu alkimia. Saya tidak sabar menunggu hari tertentu di masa depan untuk menghancurkan warisan itu. Dan Wang Kai tersenyum malu-malu. Baris. Anda dapat melakukan hal-hal seperti ini di masa mendatang jika Anda mau. Jangan laporkan padaku. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke Tanah Suci sekarang dan menemukan Li Erwang dan San secara total. Setelah Dan Wang Cai selesai berbicara, dia berbalik dan segera meninggalkan kastil, menerobos udara seperti kilat. Apakah kamu melihat? Semua orang di sini memikirkan dunia Suan Wu. Dunia Suan Wu kita pasti akan semakin baik. Qin Fei Yang menatap Putri Duyung dan tersenyum. Ya. Sekarang bahkan leluhur iblis telah memperlakukan dunia Suan Wu sebagai rumah mereka sendiri. Putri Duyung mengangguk. Sebelumnya, dia tidak pernah merasakan hal ini. Karena sebelumnya, dia tidak memperhatikan hal-hal ini. Jadilah istri dan ibu yang baik. Pada tahun-tahun dia menjabat sebagai penguasa dunia Suan Wu, banyak hal dapat dialami secara langsung. Keterikatan, perlindungan, dan perhatian setiap orang terhadap dunia Suan Wu dapat terlihat dengan jelas. Itu satu keluarga besar. Kamu tidak bisa hidup tanpa siapapun. Qin Fei Yang tersenyum, menatap ke arah kastil, dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Anakmu juga menjanjikan, orang pertama yang melangkah ke setengah langkah keabadian, dan sekarang di dunia kuno, dunia Tianyun, dan kerajaan para dewa, kamu adalah orang pertama yang layak. Suara kastil kuno terdengar, dan nadanya penuh kelegaan. Ini semua bukan karena ajaranmu. Qin Fei Yang tersenyum. Apa yang bisa aku ajarkan padamu? Kamu sudah menentukan jalanmu sendiri, dan aku tidak bisa mengajarimu apapun. Istana itu tertawa. Tidak. Di hatiku, kau selalu ada seperti ayahku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan, di sana ada belati bening yang diukir seperti batu giyok yang sangat berharga. Itu Chang Sui. Chang Sui telah berada di dunia Suan Wu sejak naga es mengembalikan Chang Sui kepadanya. Dan, Chang Sui juga telah berevolusi menjadi senjata dewa tertinggi. Qin Fei Yang berjalan mendekat, mengulurkan tangannya dan membelai Chang Sui. Chang Sui juga merasakan gelombang fluktuasi spiritual. Panggilan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Qin Fei Yang menatap Chang Sui dan kastil kuno, lalu bertanya, kalian semua sekarang adalah penguasa sihir tertinggi. Bagaimana penguasa sihir tertinggi akan berevolusi? Aku tidak peduli, lagi pula, aku telah menyatu dengan dunia Suan Wu, dan dunia Suan Wu tumbuh, dan aku akan tumbuh bersamanya. Juga, aku akan segera menjadi prajurit nirvana. Terutama Chang Sui. Kata Kassel. Qin Fei Yang menatap Chang Sui dan sedikit mengernyit. Namun, aku telah berdiskusi dengan Chang Sui, jika memungkinkan, biarkan dia mengikuti para iblis dan bergabung dengan kerajaan Tuhan. Dengan cara ini, ia juga dapat bertumbuh bersama kerajaan Allah. Kata Kassel. 5.033. Tentu saja bisa. Qin Fei Yang berbicara. Setan dalam diri adalah dia, dia adalah setan dalam diri, apalagi yang bisa memecah belah satu sama lain. Hanya saja, penggabungan senjata sihir dan dunia membutuhkan kondisi tertentu. Jika tidak, dengan begitu banyak senjata dewa yang mendominasi di dunia Suan Wu, dapatkah semuanya diintegrasikan? Ketika dia mengajukan pertanyaan ini, istana itu berkata, memang, untuk berintegrasi dengan dunia, kamu memerlukan beberapa kondisi, dan kondisi ini adalah kekuatan dunia, dan Chang Sui, seperti aku, memiliki sinar kekuatan dunia di tubuhnya. Kekuatan dunia. Qin Fei Yang terkejut. Apa ini? Kekuatan dunia adalah kekuatan yang lahir pada awal dunia. Hanya dengan mengintegrasikan kekuatan suatu dunia ke dalam senjata ajaib, senjata ajaib dapat diintegrasikan dengan suatu dunia. Kassel menjelaskan. Kekuatan yang lahir di awal dunia. Qin Fei Yang bergumam. Beberapa di antaranya berada di luar pemahamannya. Selanjutnya, setelah Chang Sui jatuh ke tangan binatang menelan, semua segel dilepaskan, kekuatan waktu dan ruang diaktifkan sepenuhnya, dan itu juga memberikan kemampuan lingkaran waktu. Istana itu tertawa. Apa artinya? Qin Fei Yang tidak mengerti. Artinya, setelah Chang Sui menyatu dengan kerajaan dewa, karena kekuatan waktu dan ruang, kerajaan dewa akan dapat membawanya bersamamu seperti dunia Suan Wu. Dan, itu juga dapat memungkinkan kerajaan Tuhan mendapatkan berkah dari lingkaran sihir waktu. Kassel menjelaskan. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk, menatap kastil kuno dan berkata, setelah kamu berevolusi menjadi senjata nirvana, apakah kamu masih perlu melampaui malapetaka? Tentu saja tidak. Tetapi pesulap lain membutuhkannya. Gu Bao berkata, merenung sebentar, lalu berkata, tentu saja, Chang Sui juga dapat diintegrasikan dengan dunia Suan Wu. Apa? Qin Fei Yang dan putri Duyung saling memandang. Sebuah dunia yang dapat mengintegrasikan dua artefak. Anda tidak salah dengar. Itu dapat diintegrasikan. Namun, setelah menyatu dengan dunia Suan Wu, lingkaran waktu Chang Sui telah kehilangan maknanya. Kassel menjelaskan. Artinya, hanya satu dari dua lingkaran waktumu yang bisa berlaku. Qin Fei Yang bertanya. Istana pun menanggapi. Chang Sui. Qin Fei Yang bergumam dan berbalik menatap Chang Sui. Chang Sui, itu sangat berarti baginya. Karena Chang Sui, dia merindukan ibunya. Jika dia bisa berada di sisinya, tentu saja dia akan memilih untuk berada di sisinya. Atau biarkan Chang Sui bergabung dengan dunia Suan Wu. Sedangkan untuk kerajaan Tuhan, kita juga bisa membuat lingkaran sihir waktu. Meskipun lingkaran sihir waktu yang kita buat tidak bisa melibatkan semua makhluk di kerajaan Tuhan, setidaknya setiap tempat penting bisa. Di samping itu, dunia besar Suan Wu mengetahui koordinat kerajaan dewa. Saat ini, kerajaan dewa tidak terlalu aman. Kata Putri Duyung. Baris. Qin Fei Yang menganggup, menatap Chang Sui, dan berkata sambil tersenyum, pergilah ke kekuatan sumber, pergilah ke anak kecil itu. Mendengar. Chang Sui tiba-tiba menghilang. Pria yang mudah mual. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tentu saja. Prajurit dewa mana yang tidak ingin menyatu dengan dunia, agar terhindar dari malapetaka, dan selama dunia bertumbuh, kita pun akan bertumbuh bersamanya. Istana itu tertawa. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya kembali dulu. Seisi istana tercengang dan berkata, jangan bilang, kamu kesini cuma mau ngobrol sama aku. Iya. Untuk menemuimu. Biarkan kamu tinggal di sini, kesepian dan kedinginan. Qin Fei Yang tertawa. Dasar bocah bau. Istana itu tertawa. Saat tiba di rumah, wajar saja jika Anda merasa hangat. Lagipula, ada pepatah yang mengatakan lebih baik berpisah lama daripada baru menikah. Setelah waktu yang lama, Qin Fei Yang bersandar di sandaran tempat tidur, memeluk kekasihnya, dan bertanya, apakah kamu pernah kembali ke masa lalu beberapa tahun ini? Kembali. Kemana kamu akan kembali? Putri Du Yung itu terkejut. Da Qin. Qin Fei Yang menoleh dan melihat keluar jendela, dengan sedikit kerinduan di matanya. Tidak. Aku takut setelah kamu kembali, semua orang akan bertanya tentang keberadaanmu, dan kemudian kamu akan mengungkapkan kekuranganmu, dan mereka akan melihat apa yang akan mereka lihat. Putri Du Yung menggelengkan kepalanya. Juga. Qin Fei Yang mengangguk. Namun, Hardiman dan Yuexian telah kembali. Mereka kembali untuk menemui Xiaosi. Saya dengar ayah dan kakek semuanya baik-baik saja. Putri Du Yung itu tersenyum tipis. Mereka akan baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, berapa umur Xiaosi? Sekarang seperti anak remaja. Tetapi pikirannya sudah sangat matang. Dan bakatnya sungguh mengerikan. Sekarang mereka telah berkultivasi ke alam abadi. Langkah selanjutnya adalah mendominasi wilayah tersebut. Dikatakan bahwa dia memahami hukum. Dan aku mendengar Yuexian berkata bahwa dia juga sangat pandai memahami hukum. Putri Du Yung tertawa. Bagaimanapun, makna mendalam dari mengintegrasikan hukum kehidupan dan kematian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dimana saya dapat menemukan kesempatan dan keberuntungan seperti ini? Putri Du Yung bertanya, kamu mengatakan bahwa sepupu besar dan Huo Lian benar-benar memiliki harapan. Saya kira demikian. Qin Fei Yang tertawa. Itu yang terbaik. Putri Du Yung tersenyum dan berkata, kejadian yang menimpa Suster Huo Lian sepanjang hidupnya selalu menjadi perhatianku. Karena Suster Huo Lian begitu baik, aku merasa tidak ada seorang pun yang layak untuknya. Betapapun baiknya dia, dia tetaplah seorang wanita. Wanita, bagaimanapun juga, membutuhkan cinta pria. Lagi pula, apakah kondisi sepupu tertua itu buruk? Tidak buruk. Saya hanya berharap mereka dapat memperoleh hasil positif lebih cepat. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berbalik lagi dan menekan Putri Du Yung di bawahnya. Apa? Putri Du Yung itu pemalu. Apa katamu? Aku tidak melihatmu selama ribuan tahun, jadi aku tidak bisa menyakitimu begitu banyak. Qin Fei Yang menyeringai. Waktu berlalu dengan tenang. Kembalinya Qin Fei Yang dan orang gila telah menyapu kabut ribuan tahun. Suasana hati semua orang sangat santai. Dulu hatiku terasa berat setiap hari, dan hatiku penuh kebencian setiap saat. Ketika seseorang rileks, tampaknya jauh lebih mudah memahami hukum tertinggi. Seribu tahun kemudian. Kekuatan hukum sebab akibat meraung dari sebuah halaman. Momen berikutnya. Serangkaian hukum kausal muncul, memancarkan kekuatan mengerikan. Setelah seribu tahun mundur, Qin Fei Yang akhirnya menyadari kembali makna tertinggi dari hukum sebab akibat. Kuncinya adalah. Kali ini, dia tidak mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, tetapi mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memahaminya. Ini adalah awal yang baru. Dan itu juga berarti bahwa selama dia memahami makna tertinggi dari enam hukum terkuat, dia dapat menguasai hukum surga yang menakutkan. Kekuatan fisiknya telah mencapai setengah langkah keabadian. Begitu dia menguasai hukum surga, kekuatannya akan semakin mengerikan. Dalam seribu tahun terakhir, Qin Batian, Lu Zheng Yang, Mozu dan lainnya juga telah menyadari makna mendalam tertinggi satu demi satu. Sekarang, Qin Batian dan Lu Zheng Yang telah menguasai dua makna mendalam tertinggi. Dan mereka berdua memahaminya sendiri. Leluhur iblis dan yang lainnya juga menguasai dua cara, tetapi yang satu dipahami oleh mereka sendiri, dan yang lainnya adalah makna fusi yang sebenarnya. Namun secara keseluruhan, kekuatan dunia Suanwu telah mengambil langkah maju yang besar. Dan Wang Cai, dalam seribu tahun ini, juga mendirikan sebuah aula cabang di Tanah Suci, dan dia tidak repot-repot memikirkan nama, jadi dia menamakannya aula dan terbentuknya balai pil merupakan berkah bagi para alkemis di dunia Suanwu. Karena sebelumnya, Li Er dan Wang San, meskipun perawatan dan sumber daya untuk para alkemis tidak buruk, tetapi dalam alkimia, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kekayaan Raja Alkimia. Seperti Li Er dan Wang San, tidak ada satupun dari mereka yang dapat membuat alkimia, dan mereka hanya dapat dikelola oleh orang lain. Yang lainnya, entah itu pencapaian alkimia atau keterampilan manajemen, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan Raja Pil. Paling kritis, resep pil di tangan Raja Pil Kai tidak tersedia di banyak dunia Suanwu. Karena dunia Suanwu dulunya adalah dunia kecil, dan banyak resep pil biasa yang sulit ditemukan. Jadi, langkah dan Wang Cai tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi besar bagi dunia Suanwu. Dan, berdasarkan usulannya, perlakuan terhadap alkemis lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja. Bukan karena perlindungan kekayaan Raja Pil maka seorang alkemis lebih unggul. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan tetap dihukum berat. Selama bertahun-tahun, Pil King Kai juga telah memurnikan sejumlah besar pil pemecah penghalang mayat hidup dan Pil Duer Tian, dan diperkirakan jumlahnya sedikitnya puluhan juta eksemplar, semuanya telah diserahkan ke Feng Yang. Ketika Feng Yang mendapatkan pil ini, dia segera mengirimnya kembali ke benua Tianyu dan menyerahkannya kepada Chuda. Feng Yang dan yang lainnya semuanya telah datang ke dunia Suanwu, dan benua Tianyu secara alami akan diserahkan kepada Chuda untuk dikelola. Meskipun kekuatan Chuda tidak sebaik mereka, tidak ada keraguan tentang kemampuannya. Sekalipun Feng Yang tidak ada selama bertahun-tahun ini, dia masih mengelola benua Tianyu dengan tertib. Ada gerbangnya, mudah untuk datang dan pergi. Dentang. 500 tahun lagi telah berlalu. Sebuah ledakan keras bergema di kekosongan kerajaan Tuhan. Mengikuti. Sebuah gerbang cahaya ilahi muncul. Langsung. Aura mengerikan menyeruak keluar dari gerbang, meliputi segala penjuru. Iya. Dunia Suanwu. Setan dalam diri yang tengah menyendiri tiba-tiba membuka matanya. Dan di tanah asal, jiwa asal yang sedang ribut dengan anak kecil itu pun tak kuasa menahan gemetar. Bagaimana? Anak laki-laki itu menatapnya dengan curiga. Seseorang membuka gerbang dan memasuki kerajaan Tuhan. Cahaya dingin melintas di mata jiwa sumber, dan segera meninggalkan tanah sumber dan terbang menuju halaman tempat iblis batin berada. 5.034 Di atas. Dari dalam gerbang, seorang lelaki tua berambut merah berjalan keluar. Orang tua itu mengenakan jubah merah, dengan tongkat berkepala ular berwarna merah darah di tangannya, memancarkan permusuhan yang mencengangkan. Di belakangnya, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar perlahan. Nafas masa muda juga tak terduga. Wajahnya yang tegas penuh dengan kebanggaan. Ini adalah kerajaan Tuhan. Sungguh konyol jika benar-benar mengalahkan kesebelas arogansi kerajaanku di tempat yang kecil. Pemuda berpakaian hitam itu melirik ke tanah, ekspresinya penuh penghinaan. Dimanapun, tak seorang pun, yang bisa diremehkan. Akhir dari Wu Tianhao dan lainnya adalah pelajaran terbaik dari masa lalu. Pria tua berambut merah itu berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu menatap Tianyunji di seberang penghalang dunia. Itu seharusnya alam Tianyun yang dikatakan Wu Tianhao. Sungguh tidak terbayangkan bahwa dunia kecil yang tingkatnya rendah seperti ini telah menghasilkan begitu banyak karakter tingkat monster yang mengerikan. Pemuda berpakaian hitam itu juga menatap Tianyunji dan bergumam pada dirinya sendiri. Menurut Tuan Guru, dunia Tianyunji tidaklah kecil. Semua benua yang digabungkan mungkin lebih besar dari kerajaan Tuhan kita. Hanya saja alam awan langit yang kita lihat sekarang hanyalah salah satu benua dari seluruh alam awan langit. Pria tua berambut merah itu memiliki sedikit rasa hormat terhadap alam Tianyun di matanya. Desir. Sekarang. Dua sosok muncul, itu adalah iblis dalam dan jiwa sumbernya. Siapa kamu? Setan hati itu mendonga ke arah gerbang penglihatan, lalu menatap mereka berdua dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nafas keduanya memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Iya. Pada saat yang sama. Lelaki tua berambut merah dan lelaki muda berpakaian hitam pun turut memandang iblis itu dengan heran. Kamu tidak mati. Pemuda berpakaian hitam itu bicara dengan nada tak percaya. Hard Demon mengangkat alisnya. Tidak sopan kalau mengatakan hal seperti itu saat bertemu. Salah. Pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi, menatap iblis itu dari atas ke bawah, dan berkata, kamu bukan dia, kamu seharusnya menjadi iblis Qin Fei Yang. Bagaimana kamu tahu? Setan itu mengerutkan kening. Mendengarnya. Qin Fei Yang memiliki iblis. Setan ini, penampilannya persis seperti dia, dan juga mengerti hukum kehidupan dan kematian. Ayo datang. Coba aku lihat, seberapa kuat hukum hidup dan matimu. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum arogan, dan kekuatan waktu bergulir. Dentang. Bersamaan dengan suara keras itu, sebuah jam emas muncul di atas kepala pemuda itu. Di atas jam, jarum jam berdetak secara teratur dan berirama. Setiap kali berdetak, ias akan menyaksikan pergantian musim, demikian pula perputaran siang dan malam. Sepanjang waktu, sungai waktu yang panjang mengalir deras seperti ombak yang mengamuk, memancarkan aura kehancuran. Inilah makna tertinggi dari hukum waktu. Melihat. Setan di dalam diri merasakan provokasi yang kuat. Ledakan. Kekuatan hukum cahaya dan kegelapan melonjak keluar. Kerajaan cahaya, kerajaan kegelapan, muncul dari belakang dan menyatu menjadi satu, membentuk kerajaan cahaya dan kegelapan. Di dalamnya, berdiri sebuah bayangan besar, disembak bagaikan dewa iblis, yang mengawasi segala arah. Hukum terang dan gelap sangatlah mendalam. Benar saja, dia memiliki makna tertinggi dari hukum terang dan gelap. Pemuda berpakaian hitam itu bergumam. Meskipun begitu, ada sedikit rasa jijik di matanya. Ledakan. Sungai waktu yang panjang menderu bagaikan seekor naga. Dengan gelombang iblis hati, kerajaan cahaya dan kegelapan menghancurkan langit dan bertabrakan dengan sungai waktu. Dalam sekejap. Inilah pemandangan kehancuran. Dua kebenaran mendalam yang agung meledak dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Tapi tiba-tiba, pemuda berpakaian hitam itu mengangkat sudut mulutnya, dan dengan lambayan tangannya, sebuah kekuatan yang menakjubkan muncul dari sungai waktu, bahkan ketika ada pemandangan kehancuran. Kerajaan cahaya dan kegelapan langsung runtuh ke dalam kehampaan. Orang gila itu menyemburkan darah dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya mundur berkali-kali, wajahnya berubah pucat. Ini. Hukum surga. Dia menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan kaget. Itu benar. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini adalah hukum surga. Pemuda ini benar-benar telah menyadari makna tertinggi dari enam hukum paling kuat. Siapa dia? Sayangnya, kamu mungkin eksistensi terkuat di kerajaan dewa dan alam Tianyun, tetapi di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dengan nada menghina. Setan hati itu mengepalkan tangannya. Tubuh asli tiga ribu raja iblis semuanya diaktifkan dalam sekejap. Ledakan. Bersamaan dengan lahirnya satu demi satu kekuatan ilahi yang mengerikan, tiga ribu kerajaan cahaya dan kegelapan pun lahir. Langsung. Suatu kekuatan penghancur muncul. Dewa iblis penghancur mewujud di langit, dan puluhan ribu kaki itu memancarkan kekuatan langit. Hukum penghancuran sangatlah mendalam. Inilah iblis hati, dan dia telah menyadari sendiri makna yang tertinggi. Hukum terang dan gelap, hukum kehancuran. Dua hukum yang terkuat sangatlah mendalam. Ditambah tiga ribu raja iblis sungguhan. Saat ini, ada enam ribu makna tertinggi di hadapan Anda. Sekalipun tidak ada hukum surga, harus ada kekuatan tempur. Setidaknya. Setan pun berpikir demikian. Dengan lambayan setan hati, enam ribu makna agung dan mendalam, yang membawa kekuatan menghancurkan dunia, menghancurkan sungai waktu yang panjang. Ledakan. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, sungai waktu terus runtuh. Bahkan dengan hukum surga, yang mengandalkan penekanan jumlah, jam emas akhirnya dikalahkan. Tubuh asli iblis sungguh luar biasa. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersikap sombong di hadapanku? Saya adalah penguasa terhormat kerajaan Tuhan, dan saya ingin kalian menunjuk jari di sini. Orang gila itu berteriak dengan marah. Satu demi satu, makna yang agung dan mendalam memusnahkan langit bagaikan air pasang, membunuh pemuda berpakaian hitam itu. Yelang sombong. Pemuda berpakaian hitam itu bergumam, tatapan membunuh tiba-tiba terpancar di matanya, dan berteriak, sekarang mari kita lihat apakah aku punya kualifikasi untuk menudingmu, yang disebut penguasa kerajaan Tuhan hanyalah lelucon di mataku. Ledakan. Momen berikutnya. Sebuah mata muncul di antara alis pemuda berpakaian hitam itu. Penuh dengan rune yang rumit dan misterius. Kabut hitam menyembur keluar dari matanya, seketika menyelimuti pemuda berpakaian hitam dan lelaki tua berambut merah. Saat kebenaran mendalam tertinggi menghantam kabut hitam, pemandangan yang mencengangkan segera muncul. Kebenaran mendalam tertinggi itu tampaknya ditelan oleh kabut hitam, tanpa menimbulkan badai apapun. Ini. Setan hati tercengang di tempat. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya itu sama dengan alam mimpi Wu Tianhao. Pemuda berpakaian hitam itu menoleh ke arah lelaki tua berambut merah, lalu berkata sambil tersenyum dingin, sepertinya hari ini, aku akan menghancurkan seorang tuan. Menghancurkan seorang master bisa dianggap sebagai sesuatu yang pantas dipamerkan. Pria tua berambut merah itu tersenyum serak. Ledakan. Jatuh ke tanah disertai suara. Dalam tubuh pemuda berpakaian hitam itu, kekuatan hukum sili berganti muncul dengan gila-gilaan. Ada hukum waktu, hukum waktu dan ruang, hukum sebab akibat, hukum kehidupan, hukum kematian, dan hukum melahap. Kekuatan enam hukum terkuat, jika digabung menjadi satu, bagaikan badai dahsyat yang melanda segala penjuru. Apakah ini enam kebenaran mendalam tertinggi yang telah dikuasainya? Mata iblis itu tenggelam. Enam kebenaran mendalam tertinggi, bahkan jika ada hukum surga, mereka seharusnya tidak dapat menghentikan tubuh iblismu yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipahami orang adalah kabut hitam di sekelilingnya. Kelihatannya seperti alam mimpi. Jiwa sumbernya bergumam. Itu tidak mungkin hanya alam mimpi. Wu Tianhao telah mati, dan alam mimpi juga telah musnah. Setan itu menggelengkan kepalanya. Ledakan. Enam ribu makna mendalam yang agung muncul kembali di dunia, bagaikan banjir, yang menenggelamkan langit. Tapi pada saat yang sama. Pemuda berpakaian hitam itu melangkah maju dengan satu langkah, kabut hitam mengepul di sekujur tubuhnya. Enam ribu kebenaran tertinggi semuanya ditelan kabut hitam dan lenyap tanpa jejak. Mengikuti. Pemuda berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan kenam jalan itu menjadi agung dan mendalam, dan meledak dengan hukum surga, menghancurkan semua arah, membunuh iblis dalam diri dan jiwa sumbernya. Wajah jiwa sumbernya berubah. Satu demi satu, kekuatan sumber turun dari langit dan menghantam enam makna mendalam tertinggi. Namun, kekuatan sumber yang membuat Kinfei yang dan yang lainnya pusing saat itu, sekarang dihadapkan dengan enam makna mendalam tertinggi ini, tidak banyak kekuatan suci mengerikan yang meletus. Disertai suara keras, kekuatan sumber pun terus-menerus dihancurkan. Makna tertinggi dari keenam jalan ini, yang diberkati oleh hukum surga, bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan, tak terkalahkan. Sangat kuat. Jiwa sumbernya bergetar. Kekuatan hukum surga bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan sumbernya. Tentu saja. Bukan berarti kekuatan sumbernya tidak sebaik hukum langit. Namun karena tingkat kerajaan Allah saja tidak cukup. Kekuatan mematikan dari sumbernya terus bertambah kuat seiring dengan menguatnya dunia. Meskipun kekuatan sumber kerajaan Tuhan sangat kuat, namun belum mencapai titik yang dapat menghalangi hukum surga. Dengan kata lain, kerajaan Allah masih perlu bertumbuh. Tetapi, kerajaan Tuhan berbeda dengan dunia Suanwu. Dunia Suanwu memiliki berkah lingkaran waktu, dan tingkat pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada dunia manapun. Oleh karena itu, di masa depan, dunia Suanwu pasti akan melampaui kerajaan Tuhan. Bagaimanapun, dunia Suanwu saat ini sebanding dengan empat benua kerajaan Tuhan. Tidak bisa berhenti, kembali. Teriak setan hati. Meskipun tidak dapat didamaikan, ini juga merupakan fakta yang tidak dapat dihapus. Kekuatannya memang tidak sebaik pemuda berpakaian hitam ini. Mundur. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum meremehkan. Kabut hitam itu bagaikan air pasang, yang seketika menyelubungi iblis dalam batin dan jiwa sumbernya. Di depannya, dunia yang tidak dikenalnya segera muncul. Mata iblis dalam dirinya melotot, ketidakpercayaan di matanya semakin kuat, dan di hadapannya, ada seorang laki-laki yang tampak persis seperti dirinya. Bukankah ini dunia fantasi? Tapi kenapa? Alam mimpi adalah milik Wu Tianhao. Orang ini sama sekali bukan orang yang sama dengan Wu Tianhao. Mengapa juga menguasai alam fantasi? Membobol alam mimpi sangatlah mudah, cukup ledakkan dirimu sendiri. Tapi saat ini, baik setan di dalam maupun jiwa sumbernya tidak berani meledak. Karena mereka takut, takut kalau ini bukan alam mimpi, begitu mereka meledak, mereka akan benar-benar mati. Juga di luar, setan dalam diri dan jiwa asli berdiri tak bergerak dalam kabut hitam, seolah-olah mereka telah kehilangan kesadaran. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir, dan enam kebenaran mendalam tertinggi langsung membunuh mereka berdua. Ketika kematian datang, kedua setan hati itu sama sekali tidak menyadarinya. Melihat bahwa mereka berdua akan mati di bawah makna tertinggi, tetapi pada saat ini, disertai dengan dentang keras, orang gila itu muncul dengan pedang semua kejahatan. Pedang segala kejahatan saat ini telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian. Dasar sampah, berani datang ke kerajaanku untuk membuat masalah. Siapa yang memberimu keberanian? Si gila jiye tertawa dan menebas dengan pedangnya. Dengan suara ledakan keras, enam kebenaran mendalam yang utama itu langsung hancur berkeping-keping. 5.035 Energi pedang dari pedang segala kejahatan tidak dapat dihentikan. Enam jalan itu agung dan mendalam, hancur berantakan bagaikan kayu lapuk. Jangan gila. Pedang segala kejahatan, kuat. Pemuda berpakaian hitam itu menatap orang gila itu. Meski baru pertama kali bertemu, dia tahu bahwa ini adalah pria yang tidak bisa diremehkan. Tetapi, dia juga tahu satu atau dua hal tentang situasi pedang segala kejahatan. Dibutuhkan kekuatan jahat yang besar sebagai dukungan. Dengan kata lain. Lagi pula, itu hanya bergantung pada hal-hal eksternal. Jika kekuatan jahatnya hilang, pedang segala kejahatan hanya akan menjadi produk limbah, tidak berguna sama sekali. Kerajaan Allah, bagaimana mungkin kamu bersikap lancang? Kaki orang gila itu bergetar, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit, membawa aura pembunuh yang mengerikan, dan menebas pemuda berpakaian hitam itu dengan pedang. Tapi ini. Pemuda berpakaian hitam itu, tanpa sedikitpun panik, menoleh ke arah lelaki tua berambut merah itu. Ledakan. Tongkat di tangan lelaki tua berambut merah itu menghantam kehampaan, dan aura yang kuat, seperti air pasang, bergulung ke segala arah dengan lelaki tua berambut merah sebagai pusatnya. Orang gila itu menatap lelaki tua berambut merah itu dan mengerutkan kening. Anak muda, jangan sombong begitu, itu tidak baik. Pria tua berambut merah itu berbicara. Suaranya seperti lolongan hantu. Sebuah misteri tertinggi muncul di depannya dalam sekejap. Hukum sebab akibat. Ledakan. Mengikuti. Kekuatan hukum surga muncul. Dan, hukum surga ini sangatlah kuat. Hukum surga di hadapan pemuda berpakaian hitam itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan ini. Orang gila itu juga merasakan krisis yang mematikan. Dengan pedang segala kejahatan di tangannya, terdengar suara pedang yang menusuk, dan dia menyerah membunuh pemuda berpakaian hitam, dan berbalik membunuh hukum sebab akibat. Ledakan. Dua teknik pembunuhan hebat saling beradu dengan hebat. Kekuatan mengerikan meletus, memusnahkan langit dan bumi. Bagaimana bisa? Mata orang gila itu tiba-tiba melotot. Pedang segala kejahatan dan hukum sebab akibat sebenarnya ada di kehampaan di hadapan mereka, dan mereka tidak bisa diam saja. Artinya, daya mematikan hukum kausal lawan sebanding dengan daya mematikan pedang segala kejahatan. Bukankah itu berarti bahwa kekuatan hukum kausal ini telah mencapai titik setengah langkah keabadian? Setengah langkah keabadian. Ini adalah kekuatan tertinggi abadi setengah langkah. Orang gila itu menggenggam tangannya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Keabadian setengah langkah, seberapa kuatkah ini? Aku tidak menyangka kalau daya mematikan pedang segala kejahatanmu sudah mencapai tingkat ini. Sebagai seorang yang lebih tua, lelaki tua itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadamu. Namun, sebagai lawan, keberadaanmu pasti akan mengancam kami, jadi sebaiknya kami menyingkirkanmu. Kau telah kehilangan seorang jenius dan penjahat Qin Fei Yang. Jika kau membunuhmu sekarang, maka alam Tianyun dan kerajaan ilahimu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Orang tua berambut merah itu berbicara dengan nada dingin yang menusuk. Bagaimana kamu tahu bahwa Lao Qin telah meninggal? Mungkinkah kamu berasal dari dunia besar, Swan Wu? Pupil mata orang gila itu mengecil. Iya. Pria berambut merah itu mengangguk. Kekuatan hukum satu demi satu muncul dengan gila-gilaan dari tubuhnya. Baik itu hukum yang terkuat maupun hukum umum. Iya. Dia telah menguasai makna tertinggi dari semua hukum. Hukum yang terkuat ada sembilan, dan hukum yang umum ada tiga belas. Total ada 22 makna mendalam tertinggi, yang tergantung di atas kepalanya, dan setiap makna mendalam tertinggi bagaikan senjata dewa yang membuka dunia, memancarkan kekuatan mengerikan. Wajah orang gila itu menjadi suram. Ini adalah kekuatan abadi setengah langkah. Memahami semua makna tertinggi, dapat melangkah ke setengah langkah keabadian, dan memiliki tujuh belas hukum surga. Ini telah menjadi yang terkuat di bawah keabadian. Bahkan dengan pedang segala kejahatan di tangannya, saat ini dia tidak memiliki sedikitpun keyakinan bahwa dia dapat mengalahkan lelaki tua berambut merah itu. Karena daya mematikan pedang segala kejahatan saat ini hanya setengah keabadian. Bahkan dalam keadaan putus asa, ini merupakan situasi yang merugikan semua pihak. Kehilangan kedua belah pihak, karena orang gilanya, itulah kegagalan. Di dalamnya, tidak ada pihak yang boleh menderita, hanya boleh menang. Kamu akan dimakamkan di sini. Mata lelaki tua berambut merah itu memancarkan cahaya yang kuat, dan saat suara itu mendarat, 17 hukum surga meledak dalam sekejap. Itu pemandangan yang menyedihkan. Seluruh tempat yang tadinya hampa berubah menjadi hampa dalam sekejap. Dan, dampak momentum ini masih menyebar keluar kehampaan. Kemanapun Anda pergi, langit runtuh. Akhirnya, hampir menyebar ke seluruh benua barat. Asli, Sisu telah dihidupkan kembali. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi, terlalu banyak untuk dihitung. Tetapi pada saat ini, segalanya hancur. Untungnya, ada penghalang dunia di sini. Jika tidak, bahkan benua selatan alam awan langit akan hancur dalam satu gerakan. Untungnya, makhluk-makhluk dari kerajaan dewa sekarang berada di alam Tianyun. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang akan mati secara tragis di bawah momentum ini. Jangan mengatakannya terlalu cepat, belum tentu siapa yang akan mengubur siapa. Orang gila itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan jahat dengan panik mengalir ke pedang segala kejahatan. Sebelum. Yaitu 90 kali. Pada saat ini jumlahnya meningkat 99 kali lipat. Hampir melampaui batas. Meskipun daya mematikan pedang segala kejahatan masih setengah langkah dalam keabadian, ia juga telah banyak meningkat dibandingkan sebelumnya. Lagipula, setengah langkah itu abadi, dan ada pula celah-celah halus. Ledakan. Dengan meningkatnya daya mematikan pedang segala kejahatan, makna tertinggi sebelumnya terkoyak oleh energi pedang. Mengikuti. Orang gila itu melangkah maju dan menepuk gagang pedang segala kejahatan. Dentang. Pedang segala kejahatan segera berubah menjadi kejutan dan membunuh dalam kemarahan. Energi pedang berwarna darah di langit bagaikan air terjun, bergulir di kehampaan, pemandangan yang mengerikan, menggemparkan dunia. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Pedang segala kejahatan, dan 22 makna tertinggi, dibunuh bersama. Ini adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Inner Demon dan Primordial Soul. Tetapi bagi orang gila, level pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang asing. Karena saat dia berada di benua Tianyu, dia sudah menghadapi enam boneka dan empat kaisar agung. Kalau tidak, menghadapi kekuatan super setingkat lelaki tua berambut merah itu, pasti akan ada beban di hatiku. Namun orang gila tidak. Berikan yang terbaik, lepaskan dan berjuang. Pedang segala kejahatan dipecahkan, lalu diperbaiki dengan kekuatan jahat. Tekad yang kuat dan semangat juang yang kuat seperti ini, bahkan lelaki tua berambut merah pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Dibandingkan dengan putranya ini, anak-anak muda di dunia besar Suanhuang mereka masih jauh lebih buruk. Dalam pertempuran benua Tianyu, kegagalan Wu Tianhao dan lainnya bukan tanpa alasan, karena memang terdapat beberapa celah. Ledakan. Dengan ledakan keras terakhir, pedang semua kejahatan dan makna tertinggi terakhir hancur berkeping-keping di kehampaan pada saat yang sama. Wajah orang gila itu pucat, dan dia berdiri tak berdaya dalam kehampaan. Pria tua berambut merah di sisi berlawanan juga memiliki sedikit kelemahan di alisnya. Hancurnya 22 kebenaran mendalam yang utama juga menyebabkan banyak trauma dalam dirinya. Ini benar-benar alam mimpi. Suara iblis terdengar. Aku melihatnya melangkah keluar dari kabut hitam dan mendarat di samping orang gila itu, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jelas sekali. Dia akhirnya memilih untuk meledakan dirinya di dunia mimpi. Setelah penghancuran diri, ilusi yang dialaminya sebelumnya lenyap dalam sekejap. Apa artinya ini? Deskripsi adalah alam fantasi. Bagus. Orang gila itu melambaikan tangannya dan mengerutkan kening, kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah alam mimpi. Kanan. Setan dalam diri itu mengangguk, menatap pemuda berpakaian hitam itu, matanya penuh dengan keheranan. Mengapa alam mimpi Wu Tianhao milik orang ini? Pada saat ini, jiwa sumber itu pun meninggalkan alam mimpi dan menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan heran. 5036. Dari mana alam mimpimu berasal? Jiwa aslinya mengerutkan kening. Pemilik sepuluh domen utama semuanya jatuh ke benua Tianyu. Termasuk orang-orang inti dari sepuluh bidang utama, Feng March. Tapi sekarang, bagaimana mungkin tidak mengherankan bahwa alam mimpi muncul pada orang ini? Alam mimpi. Pemuda berpakaian hitam itu menyentuh mata yang menerawang di antara kedua alisnya, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, Wu Tianhao terlalu tidak berguna. Dengan jiwa kehidupan yang begitu kuat, dia masih kalah di tanganmu. Orang gila itu memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan nada menghina, sejujurnya, aku belum melihatmu berguna, sama seperti Wu Tianhao. Haha. Ketika pemuda berpakaian hitam itu mendengar ini, dia bukan saja tidak marah, tetapi malah tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Orang gila itu mengerutkan kening. Sekelompok katak di dasar sumur, bagaimana Anda tahu seberapa tinggi langit di luar dan seberapa tebal tanah? Pemuda berpakaian hitam itu melirik daratan yang hancur berkeping-keping akibat fluktuasi pertempuran, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu ada dunia sekecil itu di dunia ini. Saat suara itu jatuh, kruk berkepala ular di tangan lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba meledak menjadi gelombang berwarna darah yang mengerikan, melonjak ke segala arah. Dimanapun. Bumi tenggelam, kehampaan musnah. Itu seperti gambaran akhir dunia. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang gila itu memiliki rambut panjang yang dengan cepat berubah menjadi merah darah, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya seperti api. Hancurkan dunia. Biarkan ia menghilang dari jagad raya ini mulai sekarang. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum sensual. Bajingan. Jiwa aslinya sangat marah. Satu demi satu, kekuatan sumber, kekuatan aturan, tercurah dari langit dan meledak menuju gelombang raksasa berwarna darah. Langsung, seluruh kerajaan ilahi tenggelam oleh gelombang udara berwarna darah, kekuatan sumber, dan kekuatan aturan. Fluktuasi tabrakan ketiga kekuatan memusnahkan semua arah. Tongkat di tangannya bukan tongkat biasa. Mata iblis itu tenggelam. Ya, sangat menakutkan. Itu pasti senjata ajaib yang kuat. Senjata suci tingkat ini diperkirakan telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian. Orang gila itu mengangguk. Senjata sihir tingkat keabadian setengah langkah. Bagi mereka, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Biarkan aku datang. Selama aku bergerak, dua semut saja akan langsung terbunuh. Pada saat ini, suara sumber segala kejahatan kembali bergema di kepala orang gila itu. Saya melihat kemarahan orang gila itu, sumber segala kejahatan berubah menjadi penjahat kecil, dan ada cahaya haus darah yang menakjubkan di mata merahnya. Menghilang sejauh yang kau bisa. Orang gila itu mendengus dingin. Jangan terlalu keras kepala. Tubuh ini harus diserahkan kepadaku agar ia dapat menggunakan nilai terbesarnya. Di tanganmu, ia hanyalah sampah belaka. Sumber segala kejahatan menggelengkan kepalanya. Ini tubuhku. Aku tidak menyianyikannya. Apakah tubuhku berharga setengah sen bagimu? Wajah orang gila itu gelap. Kalau mau ngentot badannya, bilang aja, ngapain munafik banget. Tapi sekarang, dia pun tidak akan memberi kesempatan ini pada akar segala kejahatan. Sebab, dia tidak melanggar batas. Sekalipun lelaki tua berambut merah itu memiliki kekuatan abadi setengah langkah, sekalipun tongkatnya adalah senjata sihir abadi setengah langkah, dia tidak akan membiarkan sumber segala kejahatan berhasil. Kong. Pedang segala kejahatan muncul. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan tunggu, kamu tidak mungkin memiliki begitu banyak kekuatan jahat. Kekuatan jahat. Jie jie. Sekarang, Lao Su tidak memiliki segalanya kecuali kekuatan jahat. Orang gila itu tersenyum muram, dan kekuatan jahat langsung disuntikan ke dalam pedang segala kejahatan. Ledakan. Untuk sesaat, pedang segala kejahatan meletus dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Saat dia terjebak di pulau itu, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan jahat yang diserapnya. Jadi, sekalipun pedang segala kejahatan terus-menerus dihidupkan sekarang, tidak perlu khawatir tentang masalah kekuatan jahat. Membunuh. Saat orang gila itu berteriak dengan keras, pedang segala kejahatan menebas ke arah orang tua berambut merah itu. Keras kepala. Sekarang, aku akan mengirimu untuk bertemu kembali dengan Qin Fei Yang. Pria tua berambut merah itu memperlihatkan niat membunuh. Jangan menyebut Qin Fei Yang kepada Lao Xi. Penguasa dunia besar Suan Huang yang bermartabat benar-benar mengendap-endap mendekati seorang junior, sungguh tak tahu malu. Aura pembunuh orang gila itu melesat ke angkasa, dan pedang segala kejahatan pun menyapu angkasa. Sepertinya kematian Qin Fei Yang sangat memukulmu. Tetapi ini yang paling ingin saya lihat. Semakin marah Anda, semakin bahagia kami. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa. Orang gila itu menggenggam tangannya. Wajah iblis hati itu tenggelam. Tiga ribu raja iblis muncul, dan enam ribu hukum terkuat adalah yang tertinggi dan mendalam, dan mereka secara agresif menyerang pemuda berpakaian hitam. Percuma saja. Aku bukan sampah Wu Tian Hao. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir. Rumah hitam di sekelilingnya melonjak keluar, dan semua makna tertinggi ditelan oleh kabut hitam. Bisakah ia melahap pedang segala kejahatan milik Lao Su? Orang gila itu bersenandung. Pedang segala kejahatan menebas langit, menghancurkan dan menghancurkan, sementara kabut hitam menghilang dan musnah di kehampaan di tempat. Melihat pedang itu, dia hendak membunuh pemuda itu. Tapi tiba-tiba, orang tua berambut merah itu mengangkat lengannya, dengan tongkat berkepala ular di tangannya, menghalangi bagian depan pemuda berpakaian hitam itu. DENTANG Pedang segala kejahatan menebas tongkat itu, dan percikan api yang menyelaukan tiba-tiba bertabrakan. Benar saja, itu adalah senjata sihir tingkat abadi setengah langkah. Upil mata orang gila itu mengecil. Aku hanya menebak sebelumnya, tapi sekarang, pedang segala kejahatan bertabrakan dengan tongkat itu dan tidak tertinggal sama sekali. Bukankah itu bukti terbaik? Mengerikan. Tanpa diduga, di dunia suan huang yang agung, bahkan ada prajurit sihir tingkat ini. Latar belakang yang mendalam ini benar-benar menakutkan. Pedang segala kejahatan sangat kuat, tetapi di hadapan orang tua ini, ditambah dengan senjata ajaib ini, bisakah kau mengalahkan kami sendirian? Kalau tidak, datanglah dan bergabunglah denganku di dunia besar suan huang. Sangat disayangkan membunuh orang berbakat sepertimu. Asalkan kau menandatangani kontrak tuan pelayan dengan kami sekarang, kami akan mengampuni nyawamu, dan bahkan berjanji kepadamu bahwa kerajaan Tuhan di masa depan, alam Tianyun, termasuk alam suan huang, akan berada di bawah kendalimu. Pada saat itu, engkau akan menjadi penguasa tiga dunia, betapa agungnya. Pria tua berambut merah itu tertawa. Penguasa tiga dunia sungguh godaan yang tak tertahankan. Kalau digantikan oleh seseorang yang tidak punya jabatan dan hanya mementingkan kepentingan saja, dia pasti setuju. Namun apakah orang gila termasuk orang seperti itu? Tanpa mengatakan apapun tentang posisi dan kepentingannya, dia mengatakan bahwa dia menandatangani kontrak tuan pelayan. Bahkan jika lelaki tua berambut merah itu benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan menyerahkan ketiga dunia kepadanya, dia tetap saja hanya seekor anjing di samping lelaki tua berambut merah itu. Bahkan jika seekor anjing menguasai tiga dunia dan menjadi penguasa tiga dunia, apa gunanya? Takdir harus dikendalikan oleh diri sendiri, bukan di tangan orang lain. Kalau begitu, tidak ada jalan. Pria tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya. Lengannya bergetar hebat, dan tongkat berkepala ular itu meletus dengan kekuatan yang mengerikan, dan pedang segala kejahatan terguncang kembali dalam sekejap, dan kemudian satu demi satu misteri tertinggi muncul. Hukum surga meletus dengan dahsyat. Ledakan. Kali ini, si orang gila tidak hanya harus menghadapi tongkat berkepala ular, tetapi juga harus menghadapi 22 makna tertinggi ini. Kalau itu hanya makna umum tertinggi, tidak masalah. Namun kuncinya adalah. Sekarang 22 makna mendalam yang utama ini mengandung 17 hukum surga. Dalam sekejap. Dengan suara keras, pedang segala kejahatan tidak dapat menahannya lagi, dan mulai retak. Itulah perbedaan antara Anda dan kami. Jika bukan karena binatang menelan dan naga es, kalian semua pasti sudah diratakan dengan tanah oleh dunia besar Suan Huang kami. Pemuda berpakaian hitam itu tampak meremehkan. Iya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini sangat asing bagi orang muda maupun orang tua, namun tidak asing pula bagi orang gila dan setan dalam batin, jiwa sang sumber. Karena pemilik suara itu adalah Qin Fei Yang. Sebenarnya, Qin Fei Yang telah lama mengamati pertempuran di dunia Suan Wu. Dia tidak ingin muncul. Karena orang-orang di dunia besar Suan Huang mengira dia sudah mati, jadi mereka ingin menunggu sampai mereka memasuki dunia besar Suan Huang di masa mendatang, dan kemudian membunuh pihak lain secara tiba-tiba. Awalnya saya berpikir bahwa kekuatan orang gila dapat menyelesaikan kedua orang ini. Mendadak. Kekuatan keduanya akan begitu kuat. Bahkan membawa senjata sihir abadi setengah langkah. Tidak mungkin, dia hanya bisa muncul saja. Desir. Suaranya tidak jatuh. Qin Fei Yang muncul di samping orang gila itu. Pria muda dan pria tua itu tertegun sejenak, menatap wajah Qin Fei Yang dan kemudian pada iblis itu. Keduanya tampak persis sama. Bagaimana ini mungkin? Persis sama, hanya bisa menjelaskan satu hal, pria yang muncul sekarang adalah Qin Fei Yang. Tapi Qin Fei Yang, bukankah dia sudah mati di tangan penguasa mereka? Tuhan sudah mati. Bahkan binatang pemakan bangkai, naga es, tak dapat menghidupkannya kembali. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Qin Fei Yang memiliki saudara kembar yang terlihat sama? Sepertinya masih ada lebih dari 3.000 tahun sebelum 10.000 tahun. Sekarang kamu sedang membunuh kerajaan Tuhan, apakah kamu harus bersikap tidak sabaran seperti itu? Atau kamu takut dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh kakak seniormu terlebih dahulu guna mempersiapkan diri menghadapi pertempuran selanjutnya? Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang, dan dia melangkah keluar tanpa bel dan peluit apapun. Menggoyangkan senjata ajaib abadi selama setengah langkah dengan tangan kosong. Di mata pemuda berpakaian hitam dan lelaki tua berambut merah, ini adalah tindakan mencari kematian. Tepat ketika keduanya hendak tertawa, dengan suara dentang yang keras, tongkat berkepala ular itu diledakkan oleh Qin Fei Yang. Dan tangan Qin Fei Yang hanya sedikit sakit dan mati rasa, bahkan tanpa trauma kulit sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini membuat mereka berdua tercengang. Apa yang mereka lihat? Dia memukul senjata dewa abadi itu dengan tangan kosong selama setengah langkah, dan dia masih tidak terluka. Apakah tubuh ini terbuat dari besi? Sekalipun itu besi, tidak akan bisa sebegitu keterlaluannya. Jie Jie. Orang gila itu tersenyum muram, kekuatan jahat muncul, pedang retak segala kejahatan segera diperbaiki, dan kemudian dia membunuh makna-makna tertinggi itu. Ada apa? Apakah diakin Fei Yang? Pemuda berpakaian hitam dan pria tua berambut merah menatap Qin Fei Yang dengan ngeri. Kekuatan ini benar-benar di luar imajinasi. Bahkan di dunia besar Suan Huang mereka, tidak ada seorang pun yang berani menggunakan tinjunya untuk menghancurkan senjata sihir tingkat ini. Dan momen ini, baik Qin Fei Yang atau orang gila, mereka semua seperti dewa perang. Qin Fei Yang mengayunkan tinjunya, lalu memukul dan menghantam tongkat berkepala ular itu terus-menerus, aura mengerikan yang terpancar sangat luar biasa. Orang gila itu memutar pedang segala kejahatan, menghancurkannya satu demi satu, dan menghancurkannya hingga menjadi gila. Pedang segala kejahatan, kekuatan fisik abadi setengah langkah, sungguh patut diirikan. Bisikan setan di dalam hati. Kedua bajingan ini, di benua Tianyu beberapa tahun ini, sebenarnya telah mendapat keuntungan dari kemalangan. 5037 Apakah kamu Qin Fei Yang atau bukan, kamu akan mati hari ini. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Kamu sedang bicara dengan siapa? Anda juga memenuhi syarat untuk memberitahu saya kata kematian. Qin Fei Yang menoleh ke arah pemuda berpakaian hitam itu, wajahnya penuh dengan penghinaan. Bagus, bagus. Lihatlah, seberapa lama kamu bisa bersikap sombong. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir. Banyak sekali kata-katanya, bunuh saja dia. Orang gila itu berteriak. Haha. Semua orang bisa mengatakan hal-hal besar, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Yang disebut katak di dasar sumur tidak lebih dari ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dalam hal budidaya, mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Tetapi dalam hal sarana, bahkan di seluruh dunia suan huang, hanya sedikit yang dapat bersaing dengannya, Qin Fei Yang. Desir. Saat pikirannya bergerak, sepuluh avatar muncul. Hancurkan senjata ajaib ini untukku. Qin Fei Yang mendengus dingin dan membunuh pemuda berpakaian hitam itu dalam satu langkah. Apakah ini tiga ribu inkarnasi? Tiga ribu inkarnasinya juga tidak akan memiliki kekuatan tempur abadi setengah langkah. Orang tua berambut merah itu terkejut. Jika memang begitu, kau harus segera pergi. Ledakan. Sepuluh inkarnasi meledak dengan momentum yang mengerikan, meninjuk kruk kepala ular dengan satu pukulan. Dengan bunyi klik yang keras, kruk itu hancur di tempat. Apa? Wajah lelaki tua berambut merah itu berubah drastis, dan dia segera memanggil tongkat. Tinggal. Salah satu avatar menyeringai, dan kekuatan tak kasat mata menyeruak keluar bagai air pasang, dan tongkat berkepala ular yang robek itu seketika tertekan dalam kehampaan. Tidak bagus. Keluar. Lelaki tua berambut merah itu berteriak, bahkan mengabaikan kruknya, berbalik dan menyapu ke arah pemuda berpakaian hitam. Kemana harus pergi? Orang gila itu dan sembilan avatar lainnya menyerang lelaki tua berambut merah itu. Dengan suara keras, lelaki tua berambut merah itu terluka parah di tempat dan seteguk darah tua menyembur keluar. Dagingnya hampir terkoyak. Sangat kuat. Bahkan avatar-avatar itu memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Adegan macam apa yang menampilkan tiga ribu avatar secara bersamaan. Orang tua berambut merah itu merasa ngeri. Sisi lain. Pemuda berpakaian hitam itu melihat pemandangan ini, lalu menatap Dewa Kinfei yang, kesombongan dan keangkuhan sebelumnya lenyap, ekspresinya penuh kepanikan. Desir. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan terbang menuju gerbang di atas. Saya ingin pergi, tetapi tidak ada pintu. Karena kamu telah datang ke kerajaan Tuhanku, maka tinggallah di sini selamanya. Setan dalam diri itu mendengus dingin, dan kekuatan sumber itu turun ke langit, berada di depan gerbang, menghalangi jalan pemuda berpakaian hitam itu. Dengan kekuatan sumber ini, kau juga ingin menghalangi jalanku. Pemuda berpakaian hitam itu meraung. Satu demi satu, makna mendalam tertinggi langsung terwujud di langit, dan dengan meletusnya hukum surga, kekuatan sumber langsung dikalahkan. Namun pada saat yang sama, Kinfei yang menyusul dan meraih bahu pemuda itu. Wajah pemuda berpakaian hitam itu tenggelam, dan aura penghancur keluar dari tubuhnya. Hancurkan diri sendiri. Tidak ada keraguan. Tubuh daging itu meledak langsung di kehampaan. Aura kehancuran membanjiri segala arah. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan fluktuasi yang meledak sendiri itu ditekan dengan paksa. Kemudian dia melihat ke arah gerbang, dan melihat jiwa yang tersisa menghilang ke dalam gerbang. Jiwa yang tersisa ini adalah pemuda berpakaian hitam yang lolos dari kematian. Benar-benar menentukan. Kinfei yang bergumam. Orang ini ragu-ragu sejenak, dan dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri, apalagi melarikan diri. Dentang. Mengikuti. Gerbangnya juga menghilang. Tetapi, walaupun pemuda berpakaian hitam telah melarikan diri, lelaki tua berambut merah dan tongkat berkepala ular masih ada di sana. Dibandingkan dengan pemuda berpakaian hitam, orang tua dan kruk adalah yang paling berharga. Apakah kamu benar-benar, Kinfei yang? Mengapa kamu tidak mati? Pria tua berambut merah itu sudah penuh memar. Dia juga memikirkan tentang penghancuran diri, tetapi dalam menghadapi seorang gila dan sembilan inkarnasi, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri sama sekali. Sepertinya kalian semua ingin aku mati. Sayangnya, bukan saja aku tidak mati, tetapi di benua Tianyu, aku mengangkat tubuh fisikku ke tingkat setengah langkah keabadian. Kamu bilang, haruskah aku berterima kasih pada Tuhanmu? Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatan ini? Kinfei yang berjalan mendekati lelaki tua berambut merah itu selangkah demi selangkah, dengan senyum jahat di wajahnya, yang membuat kulit kepala lelaki tua berambut merah itu mati rasa. Para dewa sudah tiada, tapi mereka tidak mati. Siapakah yang akan percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala saya sendiri? Orang gila itu mengangkat pedang segala kejahatan, menaruhnya di antara kedua alis lelaki tua berambut merah itu, dan berteriak, katakan, mengapa kamu ingin datang ke kerajaan Tuhan kami? Apakah niatmu untuk memerintah? Belum lagi ketajaman pedang segala kejahatan, bahkan kekuatan jahat yang terpancar dari pedang segala kejahatan membuat lelaki tua berambut merah itu putus asa. Kau harus tahu cara kami dan jatuh ke tangan kami. Jika kau tidak menjawab pertanyaan kami dengan jujur, kau akan kesulitan untuk mati. Setan itu menatapnya dengan dingin. Orang tua berambut merah itu melirik ke arah iblis, lalu ke arah Qin Fei Yang dan orang gila itu, dan hendak berbicara. Tapi saat ini, terdengar ledakan keras di langit, dan sebuah gerbang muncul lagi. Dengan munculnya gerbang ini, tekanan mengerikan mengalir masuk dan langsung menyelimuti Qin Fei Yang, seorang gila, seorang iblis, dan jiwa sumber. Tuan-tuan! Orang tua berambut merah itu terkejut. Tongkat berkepala ular yang ditekan itu pun tampak sangat bersemangat. Desir! Sosok yang samar-samar keluar dari gerbang. Momentum yang dahsyat itu, bahkan bongkahan langit dan bumi ini pun tak mampu menahannya, runtuh dengan dahsyat. Qin Fei Yang, kamu sungguh beruntung. Sebuah suara yang familiar bergema di langit. Ketika Qin Fei Yang mendengar suara ini, niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Bagaimana dia bisa melupakan suara ini? Semua itu terpatri dalam jiwanya, dan tak peduli berapa lama waktu telah berlalu, semua itu tidak dapat dihapus. Karena suara ini adalah penguasa dunia besar Suan Huang. Apakah kau ingin membunuhku lagi? Qin Fei Yang meraung. Jika aku bisa membunuhmu sekali, tentu saja aku juga bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Saat suara penguasa dunia besar Suan Huang mendarat, kekuatan dewa yang mengerikan melonjak ke depan, dan kekuatan yang memenjarakan kruk runtuh di tempat. Tongkat itu segera terbang menuju penguasa dunia besar Suan Huang. Pada saat yang sama, orang tua berambut darah itu pun melayang, tersapu bagai kilat. Bajingan. Qin Fei Yang sangat marah. Momentumnya meledak dengan gila-gilaan. Cobalah untuk mematahkan belenggu pemaksaan ini. Tetapi, dia tidak bisa. Paksaan ini, seperti Tian Wei, membuatnya merasa sangat lemah. Untuk mengetahui, dia telah membuka pintu potensi. Kalau pintu potensial saja tidak ada, apalagi bergerak. Melihat kruk dan lelaki tua berambut darah itu hendak terbang di depan penguasa dunia besar Suan Huang, mata orang gila itu sudah berkilat kegilaan. Jelas sekali. Dia ingin melampaui batas. Namun pada saat itu, sebuah sosok turun ke langit. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil inisiatif untuk lari dan membuat masalah? Itu benar. Itu adalah naga es. Aku melihatnya mengangkat tangannya dan melambaikannya, sebuah kekuatan dahsyat menguasai angkasa, kemudian lelaki tua berambut darah itu, tepat di bawah tatapan mata penguasa dunia besar Suan Huang, disertai dengan teriakan, darah terciprat ke angkasa. Setelah penguasa dunia besar Suan Huang bereaksi, lelaki tua berambut darah itu hancur total. Momen berikutnya. Naga es mendarat di depan kruk berkepala ular satu langkah lebih jauh, dan kekuatan dewa yang mengerikan menekannya dalam sekejap. Ini hanya sarana menuju langit. Naga es. Tuan dari dunia besar Suan Huang berteriak dengan marah. Hem. Binglong mendengus dingin, dan dengan lambayan tangannya, tongkat berkepala ular yang tersegel itu terbang ke Qin Fei Yang dan beberapa orang lainnya. Dan pada saat yang sama, napas tak terlihat datang, dan paksaan yang menyelimuti Qin Fei Yang dan yang lainnya juga runtuh di tempat. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, Qin Fei Yang dan orang gila itu segera menyalakan tiga ribu inkarnasi dan pedang semua kejahatan, dan menatap penguasa dunia besar Suan Huang. Jangan impulsif. Sekarang kamu bukan lawannya. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu menyelesaikannya dengan tanganmu sendiri. Setelah Binglong selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melihat penguasa dunia besar Suan Huang, dan berkata dengan ringan, kematian antek-antekmu, dan senjata suci ini, seharusnya menjadi harga pelanggaranmu di kerajaan Tuhan, pergilah dari manapun asalmu. Jangan terlalu banyak menipu orang. Pembukaan suram penguasa dunia agung Suan Huang terlalu menipu. Mengapa kamu berani mengatakan hal itu? Ini adalah kedua kalinya bagimu mengambil tindakan terhadap Qin Fei Yang secara langsung. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari batu bata dan bunuh diri dengan batu bata itu. Setan itu mencibir. Lancang. Penguasa dunia besar Suan Huang berteriak dengan marah, suaranya bagaikan guntur, mengguncang kehampaan. Teriakan ini jelas mengandung kekuatan serangan yang mengerikan. Naga Es melangkah maju, memblokir serangan itu, dan mengerutkan kening, apakah Anda juga ingin dewa ini pergi ke dunia besar Suan Huang Anda secara langsung? Arti ancaman, tidak tersamar. Jika kau tidak pergi lagi, maka aku akan pergi ke dunia besar Suan Huang milikmu. Apa yang akan terjadi kemudian, maka uruslah dirimu sendiri. Oke. Saya lihat seberapa lama kamu bisa melindungi mereka. Sang penguasa dunia besar Suan Huang mendengus dingin. Bukannya aku ingin melindungi mereka, tapi kamu yang terlalu tak tahu malu. Ingat. Mereka juga punya pendukung. Bukan berarti Anda bisa menindas mereka jika Anda mengatakan bisa. Tidak ada pengiriman. Binglong mencibir, kata-katanya penuh ejekan. Penguasa dunia besar Suan Huang melirik Qin Fei Yang, berbalik dan berjalan pergi, dan gerbang alam pun menghilang. Ini benar-benar merepotkan. Binglong tau Tian menghela nafas, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan kagum, Lumayan, aku bisa melawan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Aku tidak percaya, kamu tidak tahu apa yang terjadi di benua Tianyu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Hah. Binglong tertegun dan berkata dengan enteng, Aku tahu bahwa saat pertama kali kamu menjadi jiwa yang mati, bos katak dan aku telah menyadarinya dan memperhatikan pertumbuhanmu. Apakah kamu melindunginya? Itu tidak benar. Ini berbeda dari apa yang biasa kamu lakukan sebelumnya. Apakah karena hati nurani saya ingin menjadi orang baik? Si gila itu menyeringai. Binglong memutar matanya dan berkata, Kamu juga telah melihat latar belakang kerajaan Tuhan, jangan malas, kalau tidak, hanya kamu yang akan menderita. Lagi pula, naga es itu akan segera pergi. Tunggu. Qin Fei Yang menghentikan binglong dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi dengan mata mimpi. Aku juga tidak tahu. Tanyakan saja pada senjata ajaib, dia pasti tahu. Naga es meninggalkan kalimat dan menghilang tanpa jejak. Qin Fei Yang saling berpandangan dengan wajah bingung. Kenyataan bahwa alam mimpi muncul pada pemuda itu agak sulit dipercaya. 5038 Qin Fei Yang menatap kruk berkepala ular yang ditekan lagi. Ini pertama kalinya saya melihat senjata sihir abadi setengah langkah. Tunggu. Apa yang dikatakan naga es tentang dukungan tadi? Apakah maksudnya bahwa dia dan binglong selalu menjadi pendukung kita? Orang bila itu mengerutkan kening. Selain mereka, siapa lagi yang bisa melindungi kita? Setan itu menggelengkan kepalanya. Merasa sangat bertanggung jawab. Kedua bajingan ini benar-benar menjadi pendukung mereka. Namun mereka tidak dapat membantahnya. Selama bertahun-tahun, binatang menelan dan naga es memang banyak membantu mereka, bahkan menyelamatkan mereka berkali-kali. Kalau bukan karena mereka berdua, mereka tidak akan tahu berapa kali mereka telah mati. Jika bukan karena para master dunia besar Suan Huang yang terus-menerus menembak, kita tidak akan membutuhkan mereka sebagai pendukung kita. Orang bila itu bersenandung. Mari kita mengandalkan gunung. Sejujurnya, mereka mengembalikan Chang Sui kepadaku dan melepaskan segel kedua roh perang itu. Sebenarnya, aku tidak begitu membenci mereka lagi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Alihkan pandangan dan rasakan lebih baik. Lakukan dengan santai, dan biarkan orang lain rileks. Anda tidak perlu mencari masalah untuk diri Anda sendiri. Sebenarnya, dia dapat berpikir demikian karena dia telah mati sekali di benua Tianyu. Orang yang sudah mati satu kali, apalagi yang tidak bisa dimengerti. Jangan lupa, kamu masih harus bertarung dengan binatang pemakan itu. Si gila memamerkan giginya. Apapun. Qin Fei yang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. Beberapa orang langsung muncul di tanah iblis. Tongkat berkepala ular pun muncul bersamaan di tanah iblis. Dengan munculnya Qin Fei yang, yang lain segera bergegas mendekat. Tanpa terkecuali, mereka semua menatap kruk berkepala ular itu dengan mata cemerlang. Qin Fei yang menatap tongkat berkepala ular itu dan berkata, Katakan padaku, apa tujuanmu datang ke dunia suanwu kali ini? Namun, tongkat berkepala ular itu terdiam. Jangan kira kesunyian bisa lolos dari malapetaka ini, kami punya cara untuk membersihkanmu. Cahaya dingin berkelebat di mata orang gila itu. Namun tongkat berkepala ular itu tetap pura-pura tidak mendengar. Malu di wajahmu, kan? Baris. Karena kamu tidak mau bicara, maka jangan pernah mau bicara lagi. Mata Qin Fei yang penuh dengan niat membunuh, dia mencengkeram tongkat kepala ular itu, dan kekuatan mengerikan mengalir deras bagai air pasang. Klik. Tongkat berkepala ular yang telah hancur itu hancur di tempat. Tidak. Sebuah suara keluar. Suaranya tua dan serak. Dan, sangat lemah. Seberapa keras menurutmu tulangmu. Orang gila itu tersenyum meremehkan, lalu menoleh ke arah Qin Fei yang dan berkata, biarkan dia langsung menandatangani kontrak tuan pelayan. Iya. Qin Fei yang mengangguk, menatap tongkat berkepala ular itu, dan berkata, bahkan senjata dewa penguasa tingkat tertinggi pun dapat diubah menjadi bentuk manusia, jadi kamu juga seharusnya bisa. Iya. Dengan munculnya satu demi satu cahaya ilahi, seorang lelaki tua berjubah darah muncul di depan semua orang. Ternyata dia adalah seorang lelaki tua bertubuh kecil. Orang gila itu menatap tubuh humanoid tongkat berkepala ular itu, dan berkata sambil tersenyum, aku akan memanggilmu ular tua di masa depan. Tanda tangani kontrak tuan pelayan. Bisakah kamu menandatanganinya? Kepala ular tua itu memandang Qin Fei yang dan yang lainnya sambil memohon. Tidak. Beberapa orang menggelengkan kepala. Candaan. Senjata sihir abadi setengah langkah, jika Anda tidak menandatangani kontrak tuan pelayan, Anda tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Dengan kata lain, itu adalah momok. Hai. Ular tua itu mendesah dalam-dalam, wajahnya penuh kesedihan. Bahkan di dunia besar Suan Huang, prajurit dewa seperti dia akan dihormati oleh dunia, tetapi sekarang di tangan orang-orang ini, rasanya lebih buruk daripada seekor anjing. Jangan terlihat bersalah, jika Lao Su dan Lao Qin tidak cukup kuat untuk bersaing denganmu, aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan sekarang. Biarkan Anda menandatangani kontrak tuan hamba, yang merupakan kebaikan terbesar bagi Anda. Si gila itu mencibir. Saya hanya seorang pesulap. Bukan wewenang saya untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan. Orang tua itu begitu sedih hingga dia hampir menangis. Jangan bicara omong kosong, cepatlah. Orang gila itu mengerutkan kening. Baiklah. Orang tua itu mengangguk tak berdaya, menatap ketiga orang itu dan bertanya, dengan siapa kalian menandatangani? Dia. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling memahami secara diam-diam dan mengangkat tangan mereka untuk menunjuk ke arah iblis itu. Saya. Setan itu tertegun. Kanan. Keduanya mengangguk. Mengapa mereka membiarkan ular tua itu mengikuti orang gila itu? Alasannya adalah. Qin Fei Yang sudah memiliki kekuatan abadi setengah langkah, orang gila juga memiliki pedang segala kejahatan, tetapi iblis dalam diri tidak memiliki cara seperti itu. Walau semangat bertarungnya juga sangat menantang, namun ia pergunakan untuk melarikan diri di saat genting. Kekuatan supranatural bawaan lainnya hanya dapat menyelamatkan dirinya sendiri ketika hidup dan mati menjadi taruhannya. Di samping itu, sekarang iblis batinnya adalah penguasa kerajaan Tuhan, dan kerajaan Tuhan adalah titik penghubung dunia besar Suan Huang. Yang disebut titik koneksi adalah ketika dunia besar Suan Huang datang ke sini, ia akan terlebih dahulu datang ke kerajaan Tuhan. Sebagai titik koneksi, jika iblis tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengatasinya, itu tidak akan berhasil. Pendeknya. Ini demi gambaran yang lebih besar. Baiklah. Setan dalam diri tidak munafik, dan cepat-cepat meminta ular tua itu untuk menandatangani kontrak Tuhan Hamba. Qin Fei Yang duduk di meja batu dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu bertanya dengan curiga, kau membiarkanku duduk. Kanan. Qin Fei Yang mengangguk. Mendengar. Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa gugup sejenak, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, jangan berani-berani, aku akan berdiri saja, kalian semua duduk saja. Ya, tidak ada yang perlu disyukuri, dan itu adalah pengkhianat atau pencuri. Dengan sikap yang baik seperti itu, pasti ada sesuatu yang rumit. Aku akan membiarkanmu duduk, dan kau akan duduk. Orang gila itu menekan ular tua itu ke bangku batu, dan berkata sambil menyeringai, karena kamu sudah menandatangani kontrak Tuhan Pelayan, maka kita adalah satu keluarga, mengapa kita masih begitu berhati-hati sebagai satu keluarga? Jangan lakukan ini. Apa yang ingin kamu ketahui, silakan bertanya. Aku berjanji akan mengetahui segalanya dan mengatakan segalanya. Semakin orang gila seperti ini, semakin bingung dia. Lihat apa yang kamu katakan. Seolah kami akan memakanmu. Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, kalau begitu katakan padaku, apa yang kalian coba lakukan kali ini? Orang tua itu buru-buru berkata, sebenarnya tidak ada apa-apa, tanyakan saja tentang kekuatanmu saat ini dan lihat sejauh mana kamu telah berkembang. Perintah siapa? Orang gila itu tertegun dan berkata dengan curiga. Tentu saja tuan guru. Kata ular tua itu. Kau masih memanggilnya tuan. Orang gila itu mengangkat alisnya. Apa? Ular tua itu mendonga ke arah orang gila itu, lalu bereaksi dan berkata sambil menyeringai, tuan dari dunia besar Suan Huang. Salah. Kamu harus memanggilnya sampah. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Ini. Ular tua itu tampak kaku dan berkata tak berdaya, baiklah, sampah. Hampir sampai. Orang gila itu menganggup puas, dan mendengus dingin, sebenarnya, dia disebut sampah, dan itu benar. Dia adalah kekuatan tertinggi yang bermartabat di alam abadi, dan dia datang untuk menyerang Lau Kin. Kamu bilang, dia bukan sampah atau apa? Iya-iya-iya. Dia sampah. Ular tua itu menganggup berulang kali sambil berkeringat deras. Kalau sampai didengar oleh penguasa dunia besar Suan Huang, haruskah dia mengulitinya? Sepertinya tuan ini masih memandang rendah kita. Setelah hanya enam ribu tahun, dia mengirim orang untuk menanyakan situasi musuh. Setan itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukankah seharusnya kita merasa terhormat? Orang gila itu bertanya. Semua orang saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Kinfei yang bertanya dengan curiga, apa yang terjadi di alam mimpi? Itulah intinya. Ini juga harus diperjelas. Alam mimpi. Orang tua itu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, di dunia besar Suan Huang, 10 bidang terkuat bukanlah bidang eksklusif orang tertentu. Apa artinya? Semakin Kinfei yang dan yang lainnya mendengarkan, semakin bingung mereka jadinya. Itu berarti. Penguasaan penuh atas 10 bidang terkuat ada di tangan Sang Master. Tidak, itu sampah. Kata ular tua itu. Bagaimana bisa? Domainnya sama dengan semangat pertempuran, itu bawaan, bagaimana kendali tertinggi bisa menjadi penguasa dunia besar Suan Huang. Longchen mengerutkan kening. Ini sungguh keterlaluan. Itulah kebenarannya. 10 bidang utama berada di dunia besar Suan Huang, hanya hak warisan, bukan hak kendali. Dengan kata lain, baik Wu Tianhao sebelumnya maupun Li Tianyang kali ini, mereka hanya mewarisi alam mimpi. Kata ular tua itu. Mewarisi. Kinfei yang dan yang lainnya saling berpandangan, ini terlalu misterius. Tempat di mana Tuan tinggal, di situ ada tempat khusus untuk warisan. Hal-hal yang diwarisi adalah 10 domain utama, dan ada domain inti lainnya, roda keberuntungan. Di masa lalu, orang-orang seperti Wu Tianhao mewarisi 11 domain utama, tetapi di benua Tianyu, mereka mati di tanganmu, jadi penguasa dunia besar Suan Huang memilih 11 orang lagi untuk mewarisi domain-domain ini. Salah satunya adalah Li Tianyang yang kamu temui sebelumnya. Juga, orang-orang yang mewarisi wilayah kali ini lebih kuat dari Wu Tianhao dan yang lainnya. Pada dasarnya, mereka telah menguasai hukum-hukum surga. Orang tua ular menjelaskan. Begitulah adanya. Kinfei yang dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Tanpa diduga, ada operasi seperti itu. Jadi, bukankah tempat warisan ini memungkinkan banyak orang mewarisi kesebelas ladang ini pada saat yang sama? Serigala bermata putih itu mencurigakan. Tentu saja tidak. Sebelas bidang utama ini, jika sudah diwariskan, tidak dapat diwariskan lagi kecuali ahli warisnya meninggal dunia. Ular tua itu menggelengkan kepalanya. Dengan kata lain, jika seseorang ingin mewarisi alam mimpi, mereka harus membunuh litian yang terlebih dahulu. Serigala bermata putih bertanya. Iya, bidang-bidang ini unik. Itu tidak bisa terjadi pada dua orang pada saat yang bersamaan. Hanya jika yang pertama mati, yang terakhir punya kesempatan. Ular tua itu mengangguk. Itu juga bagus. Selama tempat warisan itu masih ada, ladang-ladang ini tidak akan hilang. Mohzudan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebelas area utama adalah hal-hal yang paling mereka takuti. Ketika Wu Tianhao dan yang lainnya terbunuh di medan perang Tianyu, mereka secara naif berpikir bahwa mereka telah memecahkan masalah besar, dan mereka tidak perlu lagi khawatir tentang ancaman di area ini di masa mendatang. Tanpa diduga, akan ada penerus baru. Dan kekuatannya lebih kuat dari Wu Tianhao. Bagi mereka, ini berita buruk. Mata orang gila itu berkedip dengan cahaya dingin, dan berkata, jadi, ketika kamu memasuki dunia besar Suan Huang, kamu harus menemukan kesempatan untuk menghancurkan warisan ini. Itu benar. Itu kanker. Qin Fei Yang juga mengangguk. Jika mereka tidak menghancurkan tanah warisan, maka bahkan jika mereka membunuh ahli waris baru seperti Li Tianyang, akan ada sekumpulan ahli waris lainnya. Hanya dengan menghancurkan tanah warisan, tidak akan ada masalah di masa depan. 5039 Kamu tahu lokasi tanah warisan? Orang gila itu memandang ular tua itu dan bertanya. Aku tahu. Ular tua itu mengangguk. Baiklah, kamu akan memimpin jalan di masa depan. Orang gila itu tertawa. Mendengar itu, ekspresi ular tua itu tiba-tiba membeku. Bukankah ini berarti dia harus mati? Tapi kuncinya. Saat ini, dia tidak berani mengucapkan kata itu. Lu Jiajin bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak kekuatan tertinggi alam abadi yang ada di dunia besar Suanhuang. Jika hanya ada satu master, tidak apa-apa. Karena jika saatnya tiba, penguasa dunia besar Suanhuang akan mengikuti naga es dan binatang pemakan bangkai ke suatu tempat. Di mana, mereka tidak tahu. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan dunia besar Suanhuang. Dengan cara ini, orang terkuat di dunia besar Suanhuang berada setengah langkah keabadian. Dengan adanya Qin Fei Yang, hanya ada beberapa ribu pembangkit tenaga listrik keabadian, tidak cukup untuk membunuh mereka. Ada sangat sedikit kekuatan tertinggi di alam abadi. Ular tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Lu Jiajin tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, ada berapa banyak. Jika benar-benar hanya ada satu orang yang mendominasi dunia besar Suanhuang, ular tua itu tidak akan menjawab seperti ini. Kalau jumlahnya tidak banyak, berarti selain master masih ada. Kekuatan di level ini, apalagi beberapa, kalaupun ada hanya satu saja, akan menjadi bencana bagi mereka. Dua lagi. Keduanya adalah saudara Tuhan. Mereka adalah saudara tertua dan saudara kedua dari Sang Guru. Kata ular tua itu. Dua. Qin Fei Yang dan yang lainnya gemetar. Ini sungguh berita buruk. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa sesungguhnya ada dua kekuatan tertinggi di alam abadi. Sekarang. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa binatang menelan dan naga es tidak langsung melawan dunia besar Suanhuang. Ada juga kekhawatiran. Untuk mengetahui. Ketika berhadapan dengan penguasa kerajaan dewa, seberapa kuat naga es dan binatang menelan, mereka sama sekali tidak memperhitungkan Dong Seng. Saat menghadapi penguasa dunia besar Suanhuang, meskipun mereka juga agak kuat, sikap mereka terhadap Dong Seng tidak diragukan lagi berbeda. Bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah? Mu Qing mengerutkan kening. Itu tentu saja lebih banyak. Kekuatan tertinggi abadi setengah langkah, aku tahu ada puluhan ribu. Saya tidak tahu, jadi saya tidak tahu jumlahnya. Kata ular tua itu. Apa? Puluhan ribu? Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Ini terlalu menakutkan. Bahkan jika Qin Fei Yang membuka 3.000 inkarnasi, dia paling banyak dapat menghadapi 3.000 kekuatan tertinggi abadi setengah langkah. Secara objektif, dalam menghadapi dunia besar Suanhuang, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Tentu saja. Jika Anda diberi cukup waktu, Anda mungkin bisa melampaui mereka. Tetapi sejauh yang aku tahu, umurmu tinggal kurang dari 4.000 tahun lagi. Ular tua itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan terdiam. Hal yang sama berlaku untuk White Eye Wolf dan lainnya. Dua pusat kekuatan tertinggi di alam abadi, puluhan ribu dan satu setengah langkah pusat kekuatan abadi, belum termasuk para penguasa dunia besar Suanhuang. Dan jangan lupa. Selain kekuatan super setengah langkah keabadian dan alam abadi, ada juga pusat kekuatan alam nirvana yang menguasai hukum surga di dunia besar Suanhuang. Pasti ada banyak sekali orang seperti ini. Orang-orang ini saja sudah cukup untuk membuat mereka kewalahan dalam hitungan menit. Ini gunung yang besar. Sebuah gunung yang tidak dapat diatasi membebani mereka. Bagaimana dengan yang lainnya? Contohnya, prajurit dewa nirvana. Serigala bermata putih bertanya. Ular tua itu hendak berbicara. Orang gila itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan katakan itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang orang gila itu. Saya tidak tahu apakah itu baik-baik saja, semua orang harus santai saja. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Iya, semakin banyak yang kamu tahu, semakin besar tekanannya. Qin Fei yang mengangguk. Jadi, masih belum tahu juga. Saat Anda memasuki dunia besar Suanhuang, Anda melangkah selangkah demi selangkah. Di samping itu, naga es dan binatang penelan surga pasti tahu tentang latar belakang dunia besar Suanhuang. Mungkin jika saatnya tiba, keduanya akan mengatur sesuatu di belakang. Lu Jiajin merenung sejenak, menatap ular tua itu dan bertanya, Feng Sanyu itu memiliki seorang anak yang menguasai hukum hidup dan mati. Identitas mereka seharusnya tidak sederhana. Iya, ular tua itu mengangguk. Identitas apa? Gila mencurigakan. Di awal benua Tianyu, di antara sebelas arogansi dunia besar Suanhuang, dan seratus ribu pembangkit tenaga alam nirvana, hanya Feng Sanyu yang memiliki sumber kekuatan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa statusnya luar biasa. Dan anak itu. Tampaknya kecil, tetapi sangat cepat. Pada saat itu, Kin Feiyang dan yang lainnya menduga bahwa dia mungkin memiliki makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Feng Sanyu adalah murid langsung sang guru. Dan anak itu, bernama Wang Tianyu, adalah anak angkat sang penguasa. Baik Feng Marec maupun Wang Tianyu, sang guru punya harapan besar. Tetapi di benua Tianyu, mereka semua mati di tanganmu, jadi tuan sangat marah, dan inilah alasan utama mengapa dia menembak dirinya sendiri. Ular tua itu menatap Kin Feiyang dan berkata, Seorang murid. Anak yang saleh. Sudut mulut orang gila itu berkedut sedikit, dan dia berkata tanpa berkata-kata, Aku tidak menyangka kita akan membunuh dua orang sepenting itu. Feng Sanyu memang sudah meninggal, tetapi Wang Tianyu masih hidup, dan dia mewarisi domain inti, roda keberuntungan. Kata ular tua itu. Apa? Dia masih hidup? Kin Feiyang mengerutkan kening. Iya. Pada waktu itu, ketika kalian bertempur di benua Tianyu, tuan juga telah menyaksikan pertempuran di benua Tianyu, dan aku tidak tahu kapan dia masih memiliki jiwa Wang Tianyu. Dan Wang Tianyu kembali ke dunia besar Suan Huang dan berkata secara pribadi bahwa dia akan membunuh kalian semua. Kata ular tua itu. Besar sekali. Orang gila itu menggenggam tangannya. Bukankah itu lebih baik? Dia memegang makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Jika dia benar-benar meninggal, bukankah kebenaran agung ini akan sia-sia? Serigala bermata putih jiye tersenyum. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, Benar sekali, hukum hidup dan mati ini sangat dalam, tetapi tidak bisa disiasiakan seperti ini. Kau tidak ingin merebut hukum hidup dan mati Wang Tianyu, kan? Orang tua ular itu menatap mereka berdua dengan heran. Tidak bisakah? Bagaimana jika dia mewarisi roda keberuntungan? Dengan kekuatannya, jika aku ingin membunuhnya, semudah membunuh seekor anjing. Orang gila itu tersenyum meremehkan. Yang terkuat yang tidak bisa mengalahkan alam abadi tidak dapat mengalahkan alam nirvana. Jangan ceroboh. Karena Wu Tianhao dan yang lainnya meninggal, para ahli waris ini sekarang memiliki wali Tao. Orang tua yang meninggal di tangan binglong sebelumnya adalah pelindung Tao Li Tianyang. Keberadaan para penjaga ini adalah untuk melindungi kesebelas penerus, bahkan mengorbankan nyawa mereka. Kata ular tua itu. Itu tidak penting. Selama belum datangnya dua kekuatan abadi yang agung, selama puluhan ribu kekuatan abadi setengah langkah belum datang semua, tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang gila melambaikan tangannya. Apa yang sebenarnya mereka takutkan adalah dikepung. Begitu terjebak dalam pengepungan, saya khawatir hanya naga es dan binatang pemakan yang bisa menyelamatkan mereka. Dan untuk beralih ke satu lawan satu, mereka tidak akan takut pada siapapun. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, mereka telah menempuh perjalanan jauh. Yang sedikit menang yang banyak, yang lemah mengalahkan yang kuat. Apakah kamu sudah mendengarnya? Tidak ada waktu bagi kita untuk bermalas-malasan. Ayo! Qin Fei Yang menatap semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu kurang dari empat ribu tahun, terus terang saja, mustahil bagi mereka untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, jadi mereka harus menggunakan 120 persen upaya mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Semua orang saling memandang, berbalik dan pergi tanpa bersuara. Qin Fei Yang memandang Li Erwang San yang hendak pergi dan berkata, kita harus membiarkan para pengikut gereja menjadi kekuatan tempur utama kita. Jernih. Keduanya mengangguk. Lu Jiajin menoleh ke arah Long Chen dan berkata, sepertinya kamu bebas, kamu harus berbicara dengan ayahmu. Saya akan berusaha semampu saya. Long Chen mengangguk. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Dia masih belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Begitu dia memasuki dunia besar Suan Huang, itu pasti situasi yang hampir mematikan. Benar. Siapa yang berada di tangan benih dunia terakhir kali? Qin Fei Yang curiga. Saya. Long Chen membuka mulutnya. Itu saja, ayo kita lakukan. Qin Fei Yang mengangguk. Dapat dimengerti untuk menyerahkan benih dunia kepada Long Chen. Apalagi ini adalah arti dari naga es. Meski Bing Long tidak mengatakannya secara eksplisit, itulah yang tersirat. Long Chen memikirkannya, lalu menatap iblis itu dan berkata, berikan aku gerbang dunia, dan aku akan pergi ke neraka Hades. Setelah itu, dia menatap Long Qin lagi dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, ikutlah denganku. Oke. Long Qin mengangguk. Setelah iblis dalam menyerahkan gerbang kepada Long Chen, Qin Fei Yang mengirim kakak beradik itu keluar. Apa tujuan mereka kembali ke Hades sekarang? Orang gila itu bingung. Seharusnya dia mencari naga es. Karena tahun-tahun ini, setiap tiga atau lima tahun, naga es akan pergi ke neraka Hades untuk menemani Long Sun. Kata Lu Jiajin. Apa? Apakah naga es begitu baik pada Long Sun sekarang? Orang gila itu terkejut. Qin Fei Yang juga terkejut. Iya. Mendengarkan Long Chen, Bing Long dan Long Sun mengobrol dengan baik terakhir kali. Lu Jiajin tertawa. Itu berita baik. Qin Fei Yang tersenyum. Karena itu, Anda dapat melihat naga es kapan saja, tidak seperti sebelumnya, Anda hanya dapat menunggu naga es muncul. Neraka Hades. Sekarang, pegunungannya hijau, airnya hijau, dan mataharinya bersinar cerah. Puncak Gunung Raksasa. Ada halaman yang tenang di sini. Di halaman, seratus bunga bermekaran dan pohon-pohon kecil bergoyang. Suara piano satu demi satu terdengar merdu dan menyenangkan. Saya melihat Long Sun berpakaian serba putih, duduk di hamparan bunga, dengan bukin indah diletakkan di atas kakinya, memainkan gerakan indah dengan jari-jarinya. Di samping, Bing Long juga berpakaian putih, duduk di depan meja batu, minum anggur dan mendengarkan suara piano. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sepasang makhluk abadi. Long Sun tidak pernah sesederhana ini. Dimanapun dia berada sebelumnya, dia mengenakan pakaian yang indah, memperlihatkan kemewahan. Namun sekarang, dia mengenakan pakaian polos berwarna putih. Dan aura kuat masa lalu kini telah sirna, yang tersisa hanya kebaikan dan kemurahan hati. Penguasa naga seperti itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dentang. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras terdengar tinggi di angkasa. Sebuah gerbang alam terbuka, mengganggu suara piano Long Sun. Long Sun mendongak, senyum muncul di wajahnya, dan berkata, itu cener dan kiner. Saya tahu mereka akan kembali. Bing Long tersenyum tipis, tanpa rasa terkejut sedikitpun. 5040. Kamu tahu. Long Sun menatapnya dengan heran. Iya. Bing Long menganggup dan berkata sambil tersenyum ringan, saat aku pergi sebelumnya, aku pergi ke kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan. Long Sun mengerutkan kening dan berkata dengan serius, mungkinkah ada hal lain yang terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini dengan orang-orang muda yang harus dihadapi. Naga S menarik Long Sun dan duduk di pangkuannya. Long Sun bangkit secara refleks dan berkata dengan wajah tersipu, anak-anak sudah kembali, kesopanan macam apa ini? Apa yang kamu takutkan? Wajah Bing Long benar-benar cukup tebal, dia menarik Long Sun untuk duduk di pangkuannya lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih belum tahu banyak tentang kedua anak itu, kamu tidak tahu apa yang paling ingin mereka lihat. Hanya ingin melihat kita, dengan cinta, mereka akan merasa tenang dan bahagia. Ketika Long Sun mendengar ini, ekspresinya tertegun, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, itu hanya pemikiranmu yang bengkok. Itu bukan kebohongan, itu fakta. Naga S meraih tangan Long Sun dan tersenyum. Di atas langit, gerbang. Dua sosok keluar satu demi satu. Itu Long Chen dan Long Kin. Ayah, ibu. Melihat pasangan itu duduk di halaman, Long Kin segera berlari sambil tersenyum di wajahnya. Mata Long Chen juga penuh dengan senyuman. Seperti yang dikatakan Bing Long, kasih sayang orang tua adalah apa yang paling ingin ia lihat. Kembali. Long Sun tertawa dan hendak bangkit. Ibu. Long Kin buru-buru melambaikan tangannya dan terkikik, kamu tidak perlu berdiri untuk menyambut kami, itu semua dari keluargamu sendiri, kami saling menyapa. Ibu Long Sun memerah, dan dia menoleh untuk menatap Bing Long secara diam-diam. Oke sekarang. Ditertawakan oleh anak-anak Anda. Namun Bing Long sama sekali tidak peduli. Sambil menatap kedua saudaranya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kali ini, aku akan kembali untuk dunia besar Suan Huang. Apa? Long Kin tertegun sejenak dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu tahu? Begitu orang-orang dari dunia besar Suan Huang pergi, kalian semua kembali. Selain itu, senjata dewa abadi setengah langkah telah jatuh ke tanganmu, dan kamu pasti akan mengambil kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang situasi di dunia besar Suan Huang. Setelah mengetahui latar belakang hebat dari dunia besar Suan Huang, maka kau tentu akan kembali kepadaku untuk meminta bantuan. Saya benar. Naga S tersenyum ringan. Ayah saya benar-benar mudah ditebak. Putri saya mengaguminya. Long Kin tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan, memutar teko dengan patuh, dan menuangkan teo untuk Bing Long. Jangan menyanjung. Bing Long memutar matanya dan berkata, pertempuran ini terserah padamu. Aku tidak bisa banyak membantumu. Tetapi, tubuh Long Kin membeku. Jika Anda tidak membantu kami, siapa yang dapat membantu kami? Untuk mengetahui. Di dunia besar Suan Huang, selain penguasa, ada juga dua pusat kekuatan di alam keabadian. Dan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah hanya diketahui, dan banyak yang tidak diketahui. Jika mereka benar-benar terjebak dalam pengepungan dan berhadapan dengan negara adik kuasa ini, apakah mereka masih punya cara untuk bertahan hidup? Ternyata tidak. Long Chen menatap Long Kin dan ingin berbicara, jadi dia melangkah maju dengan tegas untuk menghentikan Long Kin, menatap Bing Long dan berkata sambil tersenyum, Ayah, kami tidak membutuhkanmu untuk melakukannya sendiri, pikirkan saja cara untuk membantu kami menahan dua eternal selainnya. Yang terkuat di alam ini akan melakukannya. Tahan mereka. Naga S itu menundukkan kepalanya dan merenung. Bantu saja mereka, lihat betapa lelahnya anak-anak ini berkeliaran di luar. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang lebih tua, bagaimana Anda bisa menanggungnya? Long Zun menatapnya dengan tidak puas. Benar-benar pecundang bagi seorang ibu penyanyang. Naga S menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mulut Long Zun berkedut, dan dia berkata dengan wajah muram, Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Menghadapi ancaman Long Zun, sudut mulut Bing Long berkedut. Wanita. Baik itu karakter baik maupun karakter jahat, sulit ditemukan. Saya peduli dengan anak-anak saya dan bersuara untuk mereka, apakah itu salah bagi saya? Long Zun tampak sedih. Pose seorang wanita kecil. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar. Naga S itu mengangguk tak berdaya. Long Zun yang dulunya kuat, tinggal jauh di kota, dan pandai berhitung, membuatnya sangat tidak disukai. Dan sekarang, Long Zun berubah. Bahkan dapat dikatakan ini adalah perubahan yang menggemparkan dunia. Namun masih belum terbiasa. Mungkin waktunya terlalu singkat untuk terbiasa dengannya. Dia menatap Long Chen dan bertanya, hanya untuk menahan dua kekuatan tertinggi di alam abadi. Iya. Selama kita menghadapi mereka, kita tidak akan terbunuh dalam hitungan detik. Long Chen mengangguk. Selama kakak tertua dan kakak kedua dari penguasa dapat dikendalikan, maka pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang lain dapat ditangani secara perlahan. Sama seperti di awal, untuk dinasti tengah. Melihat kembali ke masa itu, di mata mereka, dinasti tengah juga merupakan eksistensi seperti dewa yang tidak dapat digoyahkan, dan bukankah pada akhirnya hancur di tangan mereka. Tidak ada yang tidak dapat dicapai. Kesulitan yang dihadapi sepanjang perjalanan telah diatasi dengan susah payah, dan kita tidak boleh berhenti di sini. Bagus. Berikan padaku pedang dewa surgawi dan pedang malaikatmu. Naga S membuka mulutnya. Apa? Long Chen menatap naga S itu dengan curiga. Kamu mau pakai pedang surgawi dan pedang malaikat untuk apa? Kedua senjata dewa ini hanyalah superior yang mendominasi senjata dewa. Berikan padaku. Kata naga S. Mata Long Chen berkedip sedikit, dan dia segera mengeluarkan pedang ilahi surgawi. Melihat. Long Qin juga mengeluarkan pedang malaikat. Binglong melambaikan tangannya, dan kedua senjata utama itu menghilang ke dalam tubuhnya. Kemudian dia menepuk pinggang Long Jun dan berkata, Aku ingin pergi sebentar, jangan terlalu merindukanku. Apa? Long Jun sedikit terkejut. Bukankah kamu memintaku untuk membantu mereka? Sekarang aku akan pergi, apakah kamu merasa Ngan? Naga S. menyeringai. Ngan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Suami istri tua, bagaimana mungkin? Pipi Long Jun memerah lagi, lalu dia bangkit dan berjalan ke samping. Tapi sejujurnya, saya sungguh sedih. Tidak akan lama, aku akan segera kembali. Naga S. berkata sambil tersenyum, lalu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Long Qin memutar matanya, menatap Long Jun dan berkata sambil tersenyum, Ibu, sekarang kamu dan ayahmu benar-benar saling menempel, mari kita bersikap begitu iri. Gadis sialan, apa yang kau bicarakan? Wajah Long Jun menjadi gelap, dia mengangkat tangannya dan memukul keras dahi Long Qin, menyebabkan Long Qin menangis kesakitan. Apakah itu berlebihan? Long Jun terdiam. Itu hanya ketukan kecil. Lagi pula, dengan kultivasi Long Qin saat ini, bahkan jika dia mengetuk dengan keras, itu tidak akan terasa sakit atau gatal. W. Sambil tersenyum nakal, Long Qin melangkah maju dan memeluk lengan ibunya, lalu berkata, Aku sungguh berharap kamu dan ayahmu bisa saling mencintai seperti ini selamanya. Dengan begitu, aku dan kakak laki-lakiku bisa jalan-jalan keluar dengan tenang. Apakah ada anak di dunia ini yang tidak ingin orang tuanya menua bersama? Long Jun menganggup dan menatap putrinya sambil tersenyum. Dia menganggup dan berkata, Ya, momong-momong, bagaimana hubunganmu dengan anak serigala itu sekarang? Ketika Long Qin mendengar pertanyaan ini, matanya langsung berputar, seolah menghindari pertanyaan itu. Apakah dia menggertakmu? Long Jun mengerutkan kening. Tidak, tidak. Long Qin buru-buru menggelengkan kepalanya. Sangat wajar jika serigala bermata putih menindas adik perempuannya di masa lalu. Tapi sekarang, Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah, serigala bermata putih itu sengaja menghindari adik perempuannya sekarang, dan dia jarang mengucapkan sepatah kata pun saat kita bertemu. Mengapa demikian? Long Jun curiga. Aku pikir itu mungkin karena Huo Wu. Sebenarnya, aku bisa melihat bahwa serigala bermata putih itu punya perasaan terhadap adik perempuannya. Tetapi dia tidak ingin Huo Wu bersedih. Jadi aku ingin menghapus perasaanku terhadap adik perempuan itu. Kata Long Chen. Sebagai orang yang berpenglihatan tajam, dia melihat segala hal yang ada di dalam White Eye Wolf, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Begitulah adanya. Long Jun tiba-tiba menganggup, memegang tangan Long Qin, dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, kamu seharusnya berpikir seperti ini. Dia sekarang menyembunyikan perasaannya padamu demi Huo Wu, yang menunjukkan bahwa dia juga pria yang bertanggung jawab. Itulah yang kupikirkan. Kalau playboy, aku nggak suka kalau lihat yang satu terus jatuh cinta sama yang lain. Long Qin mengangguk. Sekarang sudah benar. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru. Long Jun tersenyum sedikit. Sebenarnya, sikap Huo Wu juga sudah berubah sekarang. Terakhir kali di medan perang Tianyu, dia secara pribadi mempercayakan serigala bermata putih kepada adik perempuannya. Karena pada saat itu, melihat penampilannya, dia berencana untuk memulai roda akhir. Kata Long Chen. Dalam kasus ini, yang hilang sekarang adalah pena untuk menembus lapisan kertas jendela ini. Kata Long Sun. Iya. Long Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, namun, tidak satupun dari pihak-pihak ini yang tampaknya ingin menembus lapisan kertas jendela ini, dan kami orang luar tidak dapat mengendalikannya, jadi biarkan mereka mengikuti arus. Untuk hal-hal seperti perasaan, jangan ikut campur dengan orang luar, kalau tidak, akan semakin kacau. Kamu bijaksana. Kata Long Sun. Baiklah, jangan hanya bicara tentang aku. Ceritakan juga padaku tentang kakak laki-laki. Long Kin mengerutkan bibirnya, melirik Long Chen dan berkata, kakak sekarang, tidak ada orang yang kamu sukai, ibu, apakah kamu tidak terburu-buru untuk memeluk cucumu? Wajah Long Chen berubah hitam. Saya benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Sungguh. Mendengar kata-kata peluk Sun, Long Sun langsung menatap Long Chen. Melihat. Long Chen segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan Long Sun, dan berkata sambil menyeringai, aku akan berusaha sekuat tenaga. Tidaklah cukup hanya bekerja keras, Anda harus mengambil tindakan. Lihat, Qin Fei Yang dan Putri Duyung sudah mencapai hasil yang positif. Iblis dan Dong Yuexian juga akan menjadi anak kandung. Cepat atau lambat, Orang Gila dan Zuo Xiaoxian juga akan menjadi anak kandung. Dan Lu Jiajin dan Huo Lian, jika tidak ada kecelakaan, mereka pasti akan bersama cepat atau lambat. Bagaimana denganmu? Kapan wanita dalam mimpimu akan muncul? Kak, dengarkan aku, jangan melihat terlalu tinggi, itu sudah tepat. Long Qin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti. Jangan bicara terlalu banyak dan bersemangat. Long Chen menatapnya diam-diam. Sebagai tanggapan, Long Qin meringis dan menjulurkan lidahnya dengan nada main-main, membuat wajah Long Chen penuh dengan ketidakberdayaan. Chen Er, apa yang dikatakan adik perempuanmu itu benar. Jangan melihat terlalu tinggi. Berdasarkan latar belakang keluarga Anda, Anda tidak akan pernah bisa menemukan pasangan yang tepat. Long Zun setuju dengan pernyataan Long Qin. Tepat. Di dunia ini, hanya ada sedikit keluarga kaya yang dapat dibandingkan dengan ayahku. Long Qin mengangguk lagi dan lagi. Nadi Long Qin berdegup kencang, dan dia berkata tanpa daya, Sebenarnya, sudah ada seseorang di hatiku. Ada satu. Long Qin tertegun sejenak, dan tiba-tiba seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Dia mencondongkan tubuh ke depan Long Chen dan bertanya, siapa-siapa? Cepat bicara. Ini hal-siapa. Ini celah. Ini hal-siapa. Itu yang ada di sini. Ini hal-siapa. at ini hal-siapa. Terima kasih.